Karena mutu dan keselamatan pasien merupakan tanggung jawab kita bersama. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, pertenankan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian yang kedua adalah acara inti dari pertemuan pagi hari ini, yaitu presentasi dan sharing pengalaman dari para pembicara, yang akan dipandu secara khusus oleh Wakil Direktur Umum Sumber Daya dan Keuangan, yaitu Dr. Gigi Margareta Rinastiti, M-TES PhD, SPKG Konsultan, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Mari untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gajah Mada, Dr. Dr. Gigi Ahmad Saifi, SP Perio Konsultan, kami persilahkan. Ya, suara saya bisa didengar ya. Baik, yang saya hormati pimpinan Direksi Rumah Sakit Gigi dan Mulut UGM Prof. Sudomo, dan seluruh Sivitas Hospitalia dan seluruh jajaran pimpinan di RSGM, para Wakil Dekan yang saya cintai dan banggakan, para dosen, para siswa, dan yang sangat kita hormati, para pembicara, yaitu Prof. Kortino Sukocok, Dr. Salahuddin, dan tentu Direktur RSGM. Semuanya yang bisa mencintai, saya kira mahasiswa mudah-mudahan banyak yang mengikuti, supaya bisa mendengarkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula, wa la quataila bila. Pertama, kita bersyukur ke hadat Tuhan yang maha kasih, yang maha kuasa. Kita diberi kesempatan bertemu secara daring, di luar jaringan, secara online, dalam webinar yang diselengarkan oleh RSGM secara khusus ini. Fakultas tentu sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas upaya RSGM ini. Juga terima kasih pada para pembicara yang akan membagikan atau memberikan pencerahan, pengalaman kepada kita. Saya singkat waktunya, bagi sekalian, para mahasiswa, para teman sehat, para dokter sekalian, kita dihadapkan pada suatu momentum perubahan yang luar biasa. Sebuah kesulitan yang nggak pernah kita duga sebelumnya, yang memaksa kita untuk melakukan perubahan. Dan memaksa kita untuk melakukan terobosan, melakukan inovasi, supaya bisa berlanjut ke depannya. Jadi ini semacam blessing in disguise. Jadi karena kita dihadapkan pada kesulitan, lalu kita memaksa untuk melakukan banyak hal perubahan. Saya selalu mengistilahkan bahwa kita sedang mendayung di antara dua karang yang menjulang. Dan siap menyerumuskan kita. Karena kalau tidak hati-hati merusakkan perahu kita atau kapal kita. Kita harus pandai-pandai mendayung di antara dua kepentingan, dua masalah besar itu. Di satu sisi, masalah keberlanjutan pendidikan, kalau bagi fakultas. Keberlanjutan pelayanan, kalau bagi RSGM. Dan pelayanan termasuk juga untuk pendidikan klinik, bagi kuas dan residen. Di sisi lain yang tidak kalah penting, bahkan yang terpenting adalah kita harus menjaga keselamatan, kesehatan kita, menghindari transmisi. Masakit potensial menjadi sumber transmisi. Oleh karena itu, saya ingin menginformasikan bahwa Afdogi, hari Sabtu, sudah bertemu dengan seluruh pimpinan, jadi seluruh dekan di Indonesia, ada 32 dekan di Indonesia, kemudian seluruh pimpinan rumah sakit gigi dan mulut, ada berapa? 39. Berapa? 29. 29. 29 bertemu secara daring untuk membicarakan bersama. Kelanjutan pendidikan profesi di rumah sakit. Akhirnya, insya Allah akan segera keluar dari Afdogi, beberapa solusi yang tidak bisa tidak harus kita jalankan. Yaitu, intinya kalau boleh saya sebutkan, akan mengurangi semaksimal mungkin, sebisa mungkin, aktivitas yang terkait dengan pasien di RSGM. Jadi akan melalui nanti pantom, yang kemudian mungkin dengan four-handed. Jadi situasinya kira-kira masih tetap seperti rumah sakit, tapi tidak dengan pasien. Kemudian kecuali beberapa yang memang mengharuskan dengan pasien dan menjaga keselamatan yang maksimal. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada para dosen supaya menyesuaikan dengan perubahan ini, dengan para mahasiswa, supaya juga mengikuti perubahan ini. Karena ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa. Saya kira itu mudah-mudahan nanti kita mendapat pengalaman baik dari Prof. Cortino maupun Prof. Solahuddin dari Malaysia, tetangga dekat kita, supaya memperkaya kita untuk melangkah ke depan. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi apresiasi untuk RSGM dan untuk teman sejawat seluruhnya, keluarga Sivitas Hospitalia dan Sivitas Akademika dan para mahasiswa tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Dekan. Selanjutnya kita menginjak pada acara inti seminar web pada pagi hari ini, yaitu paparan dari para narasumber. Kepada moderator kita pada pagi hari ini, Dr. Gigi Margaretha Rinas TV Mkes, SPKG Konsultan selaku moderator, kami persilah. Terima kasih, Dr. Gigi Margaretha. Yang terhormat para panelis, Dr. Solahuddin dan Dr. Kortino, Bapak Dekan dan para wakil Dekan FKG UGM, para guru besar dan para dosen FKG UGM, Ibu Direktur, Ibu Wakil Direktur, dan segenap jajaran manajemen RSGM UGM Prof. Sudomo, para residen dan koas yang saya cintai, serta seluruh Sivitas Hospitalia RSGM UGM yang saya banggakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, webinar ini merupakan webinar pertama yang diselenggarakan oleh RSGM UGM untuk mempersiapkan protokol baru yang harus kita lakukan dengan adanya pandemi COVID yang seperti kita ketahui telah memunculkan banyak ketidakpastian dan banyak perubahan. Dalam profesi kita pun perubahannya sangat signifikan karena area kerja kita yang merupakan port di entry dari sirus SARS-CoV-2. Sehingga mau tidak mau, tidak suka. Kita harus terus berubah dan berdampingan dengan virus ini. Untuk itu pada hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dari arah sejawat kita yang aktif sebagai tenaga pengajar dan juga praktisi dari Malaysia dan Amerika. Dan juga nanti akan ada paparan dari Ibu Direktur mengenai persiapan pendidikan klinis di RSGM UGM. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan ketiga panelis kita karena tentu saja kalau tak kenal maka kita akan tak sayang. Untuk pembicara pertama pada pagi hari ini adalah Dr. Gigi Solahuddin Jauhari Arief Ikhwan, PhD. Beliau saat ini adalah Deputi Dean Bidang Student Affairs and Community Engagement, Health and Safety Executive and Occupational Safety and Health Committee di Kuliah of Dentistry International Islamic University Malaysia. Dr. Sulahuddin ini menyelesaikan gelar Dr. Gigi-Nya dari FKG-Nya. Kemudian PhD-Nya didapatkan dari Tokyo Medical and Dental University, Jepang. Saat ini beliau aktif mengajar dengan major oral biology, medical microbiology, serta medical biochemistry. Sedangkan pembicaraan kedua adalah Dr. Cortino Sukocco. Beliau adalah Associate Professor di University of Illinois at Chicago College of Dentistry. Dr. Gigi-Nya mendapatkan gelar Dr. Gigi-Nya dari Universitas Pajajaran Indonesia dan meraih PhD bidang oral biology dari University of California, Los Angeles. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar sebagai Prostodontist dari Harvard School of Dental Medicine. Dan saat ini beliau aktif di banyak organisasi-organisasi profesional, serta kita tahu bahwa beliau sangat aktif dalam penelitian, serta menulis di jurnal-jurnal. Sedangkan pembicaraan ketiga kita adalah Ibu Direktur RSGM, UGM Proses Sudomo. Dr. Yulita Hendratini, beliau saat ini mengajar di Departemen IKGMP. Dan seperti kita ketahui beliau adalah alumni dari FKG UGM. Kemudian beliau menyelesaikan S2-nya di Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan dan untuk doktoralnya di Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FKUGM. Dr. Yulita saat ini banyak terlibat pada pengambilan kebijakan-kebijakan kesehatan di level nasional. Dan beliau adalah seorang ahli asuransi kesehatan. Serta pada saat ini beliau juga tergabung di dalam sebagai ketua sertifikasi ahli asuransi kesehatan dan tergabung dalam tim tarif persatuan dokter gigi Indonesia serta tim JKN BWBG. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai untuk panelis pertama kepada yang terhormat, dokter Solahudin kami persilahkan untuk presentasi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Universitas Gajah Mada yang telah bersedia mengundang saya sebagai pembicara. Juga saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Universitas Akademika, Universitas Gajah Mada. Juga tak lupa saya ucapkan selamat malam kepada Prof. Kortino Sokocok. Saya merasa bangga bisa satu panggung dengan beliau di sini, karena dia salah satu most prominent dentis alumni Indonesia yang kita panggil berjaya di luar. Oke, untuk bersekatu, saya mulai presentasi saya. Oke, sesuai tajuk yang diminta, ialah mengenai pengalaman, apa saya panggil skenario daripada Malaysia, bagaimana kita memulai kegiatan aktivitas klinik di Pakul Tersudoran Gigi, telah mengenai di kampus saya, Intran Surat Senamika Universitas Malaysia. Ini adalah outline daripada presentasi saya hari ini. Terutama mengenai background pandemi COVID-19, dan efeknya kepada semua dental school di Malaysia. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan banyak problem, terutama kepada semua aspek kehidupan seperti yang digariskan oleh United Nations, HDG ini, untuk kita fokusnya ke bidang kesehatan. Karena itu, supaya digariskan oleh WHO juga, banyak negara seluruh dunia ini sudah menerapkan total national lockdown atau persa lockdown untuk menghambat penyebaran virus ini, termasuk Indonesia, Malaysia, Amerika juga. Untuk Malaysia dalam hal ini, kami tidak memanggil sebagai lockdown, tapi kita panggil sebagai movement control order ke MCO. Kalau bahasa Melayunya, Perintah Kawalan Pergerakan, yang diumumkan pada 16 March 2020 oleh Prime Minister saat itu, saat itu baru dimulaikan, berikutkuasakan pada 18 March. Semua ini saya rasa sama ya, di semua negara yang mendapatkan lockdown, tapi untuk kita fokusnya nomor lima ini, yaitu semua institusi pendidikan yang private atau unit perintah harus ditutup. Karena itu, karena ditutupnya fasilitas pendidikan ini, ini menyebabkan banyak problem ya, banyak gangguan pada proses belajar-mengajar. Mereka harus meng-cancel kelasnya atau harus menunda. Dan termasuk ujian juga. Untuk dentistry ini paling susah sebetulnya, karena sebetulnya dari semua profesi, kita paling beresiko, seperti yang kita pahami, karena kita memang salah satu profesi yang paling berbahaya ya. Salah satunya karena ini. Kita memang tak mungkin berjauhan dengan pasien. Saya suka dengan video klik Nelvin Sterbin dulu, sampai sekarang saya tertawa kalau ingat video klik itu ya. Nah, terus juga kedua ini musuh yang utama adalah aerosol. Karena itulah, saya rasa sama juga di seluruh dunia, di Malaysia, lockdown ini, karena bahaya dihadapi dokter gigi ini, maka ada perintah daripada dari Malaysia bahwa semua dental school harus ditutup dan dipospon, kecuali hanya untuk emergency case. Nah, satu alasannya ini ya. Dari website ini, kita dapatkan bahwa profesi dokter gigi paling berbahaya dibanding semua. Kalau di US, Occupational Safety and Health, memang profesi kita itu tertinggi. Termasuk paling tinggi, yang paling banyak bahaya. Bukan hanya karena infeksi, tapi karena yang lain juga ya. Nah, ini timeline mulai sejak dimulanya lockdown di Malaysia, sampai saat yang terakhir ini, mulai tanggal 14, selama 2 minggu, phase 1, phase 2 selama 2 minggu lagi, tambah lagi. Saat phase 1 ini masih banyak yang melakukan pelanggaran, sehingga terpaksa yang di Pertuan Agung, Raja terpaksa turun tangan dia, memberi peringatan. Tapi akhirnya, alhamdulillah, phase kedua mulai banyak yang patuh, phase ketiga, phase keempat. Nah, sehari ini kami masih dalam phase kelima, hari terakhir phase kelima. kita sebut namanya bukan MCO lagi, tapi conditional. Jadi, sudah mulai diringankan. Jadi, satu mobil sudah boleh berdua. Jam malam tetap, tapi beberapa banyak tempat-tempat pelayanan mulai dibuka. Ini efek daripada lockdown di Malaysia. Data ini baru sampai April. Kelihatan bahwa dia sudah mulai ada flattening. ini yang terbaru, saya ambil 8 Jun kemarin. Ini ada kenaikan kasus sebelum lockdown. Nah, ini phase ketiga, phase kedua, phase ketiga. Mulai turun. Akhirnya, ini. Ini hari raya. Nah, ada kenaikan sedikit. Tapi, kenaikan sedikit ini oleh penelitian Malaysia dianggap sebagai boleh di omit karena kasus ini kasus terkontrol. Karena apa? Kasus lokal sangat sedikit sekali. Hanya pun kasus impor. Orang Malaysia baru pulang dari overseas. Yang baru pulang dari Mesir. Dan juga kebanyakan kasus sebenarnya kasus foreigner. Jadi, kebetulan semasa lockdown ini banyak imigran, ilegal imigran yang tertangkap dan mereka sekarang sedang di karantin. Mereka positif. Tapi, sejauh ini belum ada yang meninggal. Jadi, kenaikan ini terkontrol sebetulnya. Ini jumlah ini yang tinggi sekali ini. Tanggal berapa Juni tinggi sekali ini adalah orang asing kebanyakan. Nah, hari Sabtu kita pandai kapten kapten dari semua pengendalian lockdown ini adalah sebetulnya think tank-nya ini. Direktur General of Health Dato' Nuri Samabullah dia sudah bagikan bahwa Malaysia akan masukin recovery phase tapi belum untuk keluar dulu. jadi kita tidak mau crash landing kita maunya soft landing. Baru hari Ahad ini Prime Minister mengumumkan bahwa Malaysia akan memulai yang dipanggil recovery phase lockdown atau recovery phase MCO. jadi kira-kira seperti ini step-stepnya yang ke-6 jadi Insya Allah besok akan memulai cukup panjang dua bulan ini yang namanya recovery jadi sudah mulai banyak dibuka sekolah-sekolah mulai dibuka masjid-masjid sudah boleh menerima berapa menerima pajamaah nah salah satu hal yang menyebabkan Malaysia berhasil dalam mengontrol selain daripada kita panggil penguatkuasaan enforcement dari menggunakan polis dan juga tentaranya juga mereka mewajibkan masyarakat memakai dua apps yang mereka buat ini ini MySejahtera dan MyTrace semua harus pakai smartphone-nya harus di-download apa fungsinya masing-masing pertama ini Mas Jahtera itu adalah ini seperti untuk self-avaluation kita pergi kemana dari mana apa kondisi kita bagaimana kita di daerah mana red zone yellow zone whatever nah jadi ini mereka dikasih tahu dapet SMS nanti wah Anda sudah terexpose Anda silahkan stay di rumah Anda sebaiknya pergi ke hospital atau Anda jangan pergi ke tempat lain nah lalu app sebetulnya MyTrace ini ini agak lebih canggih lagi sebetulnya ini yang mendesain salah satunya orang Indonesia banyak orang Indonesia yang di bagian arti yang mendesain ini sebetulnya ini menggunakan bluetooth juga dan menggunakan IP address atau menggunakan GPS jadi sudah di-download ini kita seperti pergerakan kita kita detect kemanapun saja misalnya saya kalau mau masuk saya aktifkan ini terus saya mau masuk ke sebuah penggunaan scan saja ketahuan Anda ada di red zone jangan masuk nanti nah saya sedikit share bagaimana line of comment bagaimana Menteri Malaysia menangani covid-19 ini ini berkuasa sebetulnya adalah ini National Security Council kita panggil Majelis Kelamatan Negara atau National Security Council yang diketuai oleh Perdana Menteri dengan sejumlah menteri-menteri penting lain tetapi seungguhnya mereka dapat input atau nasihat daripada Menteri Kesehatan dalam ini mendelegisikan Direktur General of Health dari Dato Hisham nah semua keputusan ini nanti akan diuskan kepada bahwa kementerian lain kementerian itu boleh memberi sedikit input tetapi decision maker masih MKN ini masih NSC ini harus mendapatkan kesehatan daripada Direktur General of Health nah setelah mendapat instruksi daripada Majelis Kelamatan Negara Nasional ini maka Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia memutuskan untuk postpone tanggal masuk Sudan dan juga mengatur kembali reschedule jadwal semester seluruh kampus-kampus di seluruh Malaysia negeri maupun swasta nah juga ini e-learning memang sudah dimulai sebagian tidak turun total tapi pada tanggal 27 Mei itu ada instruksi yang cukup mengejutkan bagi kita semua bahwa sampai akhir tahun ini semua kampus harus melaksanakan e-learning saja dengan sedikit pengecualian nah pengecualian itu siapa yaitu kamus-kamus yang tidak memungkinkan untuk menggunakan e-learning total seperti profesi kita untuk mendukung menggunakan e-learning ini mentah Malaysia menyediakan paket-paket internet gratis untuk para mahasiswa dan juga orang-orang yang terkenal lockdown itu nah setelah itu juga mengenai profesi kita ya betul kita harus mengikuti perintah daripada National Security Council tapi kita juga tidak bisa menghadapi semua oleh karena itu kita akan mengambil option untuk partially virtually e-learning karena apa kita masih penting untuk melakukan face-to-face learning tak mungkin kita mengajar menjahit menggunakan YouTube atau Zoom misalnya harus ada tangan belum lagi clinical clinical teaching oleh karena itu bagaimanapun semua FKG di Malaysia harus mengikuti arahan pemerintah tetapi mereka ada tidak mereka panggil dental council mereka tetap berjaga-jaga dengan semua rencana rencana yang near term near term jadi semua itu subjek dengan perubahan atau update daripada pemerintah mereka semua merencanakan kami semua merencanakan termasuk kampus kami di sini bahwa kita akan mulai nanti 1 Juli ini akan kita mulai semua aktivitas tetapi khusus fokus kita ada yang mau lulus year 5 tapi ini masih menunggu persetujuan approval daripada national security council tapi insyaallah kalau dari pengumuman prime minister kemarin itu nampaknya nanti akan ada akan diluluskan ini kebutuhan kami sekarang tengah meeting nah dental council juga setelah mengumumkan beberapa guideline yang bersifat umum yang untuk diaplikasikan pada semua dental school untuk bagaimana mereka memulai clinical teaching dan pelayanan tetapi mereka harus mengikuti harus mengupdate dental school mereka berdasarkan kondisi geografik masing-masing maksudnya mereka harus tanya kepada dinasihatan masing-masing daerah mereka di mana kampus itu berada mereka monitor terus apakah daerah mereka green zone yellow zone atau red zone ini semenanjung malaya semuanya kebetulan saya kenalkan dulu ada berapa dental school di malaysia 13 harusnya akan ada 15 atau 16 tapi yang lainnya di sini kan terbit dibuka karena sudah cukup banyak FKG kebetulan jadi ada 6 kampus merintah masuk kampus saya di sini dan 7 kampus swasta semuanya berlokasi di Semenanjung di Sabah Sarawak tidak ada saya tidak tahu kenapa jadi kebanyakan sudan dari Pasawa Sabah akan kembali ke tempat mereka masing-masing nah berikutnya bagaimana untuk kampus kami Interest Line Islamic University Malaysia untuk memulai clinical activity dan mengajar sedikit pengenalan ini kampus kami diambil dari drone kampus kami termasuk anak bawang yang masih muda sekali baru 13 tahun saya salah seorang staff yang bergabung pertama kali pioneer staff ini bangunan utamanya dental clinic dental hospital juga dan apa ruangan dosen apa kita panggil ya administration lalu yang ini ruangan dosen dan ruangan kelas jadi bentuknya seperti huruf L belakang ini fakultas dokteran ini library sebelah sini fakultas kita masyarakat nah ini kita mendapatkan guideline seperti ini seperti tadi setuju oleh dikatakan oleh Bapak Adekan bahwa objektif utama kita ialah untuk bagaimana supaya year five student bisa lulus selesai study tapi dengan kondisi menyelamatkan mereka semua dan termasuk staff itu daripada terinfeksi COVID-19 kita punya general rule saya rasa semua sama bahwa semua orang yang masuk dalam komplek bangunan kita harus melakukan benda-benda ini pakai mask dan terus dipakai dan hand sanitizer ini kita pisahkan ruang pintu masuk antara staff dan student mereka harus scan pakai app study nah ini visual distancing kita jaga juga dalam lift juga ini saya berambil fotonya tadi dua staff yang jaga di counter lalu kita harus merisakan kenilikan staff kita kenilikan staff itu ialah dental nurse dental terapis radiographer kita bagi dua sudah terpasang kita bagi dua mereka bekerja lain hari misalnya hari ini kerja besok mereka tidak on off on off tujuannya apa supaya mereka tidak tertular maksudnya gini mereka pun tak boleh bergaul mereka tak beri ketemu sama sekali jangan sampe mereka bahkan main ke rumahnya pun tidak boleh maksudnya apa kalau salah satu dari mereka terkena infeksi yang satu masih selamat lalu preparation atau persiapan clinician maksudnya itu dokter gigi spesialis dental officer dental student yang mengejangan pasien mereka juga harus di screening easy questionnaire kalau kebetulan apps-nya lagi rusak atau pakai apps atau ini mereka akan diperiksa semua seperti biasa setelah clear mereka boleh masuk klinik bagi yang rentan terhadap penyakit infeksi seperti orang-orang yang ada penyakit diabetes atau orang tua dan lain-lain mereka tidak dianjurkan untuk datang nah ini dalam questionnaire yang sudah ada dalam apps tadi juga apa yang harus mereka jawab semua riwayat ini ada pasien juga sama pasien dan orang yang menemani juga perlakuannya sama questionnairenya sama bahkan semua dicatat dua-duanya yang ngantarin maupun yang pasien sendiri habis itu mereka diperiksa dibawa silakan ke ruang menunggu tapi kita punya hak untuk membatasi boleh tidaknya yang menemani pasien masuk dalam ruang perawatan ini ruang perawatan ini ruang menunggu kita jaga satu kita gak mau panggil social distancing rektor agak marah ya physical distancing physical bukan sosial jadi kita coba kurangkan majalah-majalah dan lain-lain ini belum dipereskan kebetulan ini flowchartnya untuk lebih simpelnya kalau ada kira-kira danglus mereka akan dikirim ke rumah sakit perujukan nah problem salah satu problem utama kami yalah ini cubicle sama saya semua FKQ ini terbuka tidak sesuai untuk perawatan HGP jadi hanya untuk non-HGP saja sebetulnya waktu dibuat dulu sudah di-design setiap cubicle itu mereka memiliki exhaust grill here jadi udara akan disap kompulitan disap tapi ternyata kita cek untuk inspeksi jadi benar blessing in disguise kejadian COVID-19 ini ternyata ini tidak cukup kuat sehingga kita mulai berpikir akan menggunakan ruang spesialis dan beberapa ruang isolasi yang jumlahnya kurang yang memenuhi syarat hanya sedikit yang lainnya seperti ini kondisinya kita cek ternyata RC-nya AC-nya itu berhadapan jadi sirkulasi udaranya tidak bagus kita undang orang-orang dari pakar bangunan wah ini tidak sesuai akhirnya kita buat seperti ini kita akan nanti buka cendela akan install ini kipas anginnya exhaust fan ini yang menghadap ke area yang luar orang tidak lewat jadi kebetulan sebelasarnya ada hutan danau nah ini untuk clinician bagaimana mereka merawat mereka datang ini baru saya rasa sama protokolnya protokol kita disini tidak serap mestinya pakai N95 ini setelah diagram bagaimana untuk sebuah klinisan setelah perawatan dan pasien mereka harus keluar bagaimana caranya serasara protokol sama juga nah untuk menjegah banyak-banyak aerosol kita mengikuti yang sudah banyak dimaklumi juga yang kebetulan yang terkulis dalam buku Guideline Infection Control Malaysia juga nah tapi kita emphasize yang nomor 1 sampai 6 ini ya ini untuk PPI-nya PPI-nya seperti ini boleh N95 atau Suriklama karena kita nanti akan pakai shield nah ini kebetulan ternyata di buku ini memang sudah ada jadi kita hanya melaksanakan saja ada yang tidak mengikuti jadi kebetulan saat yang tepat mengikuti guideline yang sudah digariskan oleh Malaysia General Console seperti ini ya kira-kira ini yang prosesnya yang dulu prosesnya 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 yang sama nah untuk rubber dump maaf ya sebalik lagi ini untuk four-handed dentistry kebetulan memang kita sudah melatih sudah mengenai four-handed dentistry sejak mereka masuk year 3 nah ini diambil gambar sebelum kejadian COVID-19 dan sekarang mereka sudah dilatih cara memakai high volume efek water nah lalu ini mengenal berdam kebetulan sudah kami sudah dilatih untuk mengenal berdam sejak pre-klinik kalau ini memang biasa dilakukan setiap pasien baru nah kita harus meriksa juga kondisi lab-lab pendukung memisahkan pintu masuk pintu keluar kebetulan kita cek Alhamdulillah 1 meter jarak antara setiap orang nah ini juga gambar sudah lama sekali nah kebetulan sejak 3-5 tahun lalu kita membiasakan sudut untuk memakai face shield karena banyak yang komplain di klinik pakai face shield tidak nyaman nah sekarang saat yang tepat tidak ada alasan lagi tidak pakai nah kita juga berpikir mengenai nah kita ada satu yang kita tak boleh lupa bahwa sebenarnya sudut itu stress sebetulnya dalam keadaan stress jadi kita harus ases setiap mahasiswa itu terutama year 5 yang sudah debetkan harusnya lulus kapan nah mereka harus dimonitor melalui para mentor dan badisnya kita konsultasikan dengan psikolog-psikolog kita nah lain-lain untuk online learning kita tidak sebut online kita sebut emergency karena kita tidak mau ini terjadi selama-lamanya sebetulnya rektor kami tidak setuju e-learning jadi dia panggil emergency kalau bisa ketemu akan dimulai 15 Jun jadi kita belum mulai online teaching walaupun ada itu masih unofficial untuk mengenai nasibnya para lulusan nanti nah kebetulan Alhamdulillah dari sejak kita mendapat kelulusan daripada kemendian yang tinggi semua exam untuk kelulusan diunda selama 2 bulan dan juga atas keputusan Minister of Higher Education ini MDC dan DDC berpikir juga untuk menambah selama 2 bulan tetapi dengan syarat minimum requirement prokomentensi harus tetap dijaga perpanjangan 2 bulan ini tidak dihitung sebagai perpanjangan resmi jadi tidak dikarenakan biaya apa-apa jadi dianggap keadaan darurat tidak mengaruhi CV daripada mahasiswa nah juga mereka berpikir untuk mengurangi jumlah beberapa jumlah requirement yang melibatkan AGP konsep yang pakai high speed instrument dan period scaling nah tapi ada catatan mengurangi bukan mengurangi ini bukan berarti karena tetap harus maintain minimum requirement nah ini mahasiswa akan tetap dibayarkan lulus tetapi statusnya temporary professional percobaan setelah itu mereka tetap harus kembali ke FKG masing-masing untuk kita juga sama nanti untuk memenuhi requirement ini karena kita tidak boleh mencegah kalau ada mas pasien tidak datang atau bagaimana sampai mereka mendapatkan aplikasi ada rencana dekat ini masih menunggu software-nya untuk mengintensifkan penggunaan virtual relative mental simulator dan juga jadi misalnya untuk buat crown bridge dibutuhkan setiap orang 3 orang 3 case nah itu mungkin satu saja dengan pasien yang lainnya boleh digunakan dikerjakan dengan ini karena kebetulnya dari menurut national dan malaysia dan konsol satu case sudah cukup masih sebagai kompeten nah ini kebetulan alatnya masih menunggu software-nya lumayan lama 6 bulan belum datang-datang ini kemudian kita berpikir juga untuk modifikasi memperkuat X-host di setiap kubikel ini juga kan dari rencana yang masih belum masih masih belum masih masih menjaga panjang ya karena mendapatkan biaya besar kita akan modifikasi satu area di poliklinik yang terbuka itu menjadikan tertutup untuk dirubah menjadi area perawatan AGP untuk examination kita cek memang kebetulan sudah lebih dari satu meter jaraknya kita pakai multi-purpose hall dan sama kita cek public health dental public health kita terpaksa jaga kita periksa ventilasinya nah penutup kita ketahui bahwa COVID-19 ini sudah menyebabkan perubahan perubahan besar pada pendidikan termasuk dental school di seluruh dunia memang semua ada perubahan saya ambil paper nature ini sudah banyak yang berkata bahwa tidak akan pernah sama setelah ini ya betul tidak akan pernah sama tapi kita tetap harus yakin dibalik sini mesti ada kemudahan saya izinkan saya amin dari Al-Quran ini bahwa sesuatu dari setiap kesusahan mesti ada kemudahan dan diulang lagi betul nanti tiap perusahaan ada kemudahan itu saja terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Prof. Sola sebelum kita melanjutkan pada panelis yang kedua kami sampaikan kepada para peserta kepada Ibu sekalian bahwa nanti pertanyaan akan kita puluh di akhir setelah ketiga panelis melakukan presentasi dan seperti yang sudah ditulis oleh Dr. Drian pada chat bahwa nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan fasilitas resen apabila ingin bertanya atau menggunakan fasilitas chat sekali lagi terima kasih kepada Prof. Sola ini sangat menarik bahwa kita bisa mengetahui bagaimana negara-negara lain negara sahabat itu ber adaptasi terhadap perubahan ini baik untuk selanjutnya kami mohon kepada Prof. Portino untuk mempresentasikan sharing mengenai kondisi di sana dipersilakan terima kasih 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 Oke bisa kelihatan Tita ini ya Iya bisa Oke selamat pagi yang di untuk teman-teman di UGM bisa bertemu dengan rekan-rekan semuanya sudah lama kita tidak bertemu dan terima kasih juga atas undangannya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan topik ini jadi basically UIC kita adalah satu-satunya kampus yang buka di UIC harusnya itu kita buka minggu lalu hari Senin tapi karena ada riot kemudian jadi kita mundur satu minggu jadi Senin ini hari ini kita buka untuk acara play klinik dan kemudian kita akan buka untuk klinik which is next week next Monday Oke kemudian saya akan berbicara ada empat topik yang akan saya bicarakan yang pertama adalah how to compensate time loss disini karena nanti mungkin ada pertanyaan bagaimana ada hubungannya dengan requirement dan segala macam jadi kalau kami disini kami harus memikirkan kalau kita keluar dengan waktu misalnya waktu itu dua bulan how do you compensate for your student oke kemudian engineering control mungkin sudah juga dibicarakan oleh pembicaraan sebelumnya kemudian apa yang kita lakukan kepada student, staff, and faculties in terms of administrative controls and lastly is about PPE so let me talk a little bit about apa namanya mengenai waktu yang hilang oke jadi kalau yang disebelah kanan atas disini anda bisa lihat bahwa kita bisa hitung waktu yang hilang gara-gara tutup sekolah itu adalah you know in terms of hours itu adalah berapa hours oke jadi misalnya waktu yang sebenarnya ada itu adalah yang harusnya yang kita punya adalah misalnya 26,000 hours dan kemudian pada gara-gara pandemik ini kita mesti tutup jadi akhirnya mahasiswa hanya mempunyai 13,000 almost 14,000 hours oke jadi loss-nya kalau misalnya kota-kota itu ini diprediksikan kalau misalnya nanti pandemik outbreak bakal muncul lagi in the you know in the fall oke jadi ini kita juga mesti prediksikan juga what is gonna happen kalau kita ada outbreak lagi kemudian kita mesti tutup ataupun ternyata misalnya kemarin itu kalau misalnya gubernur tidak mengizinkan sekolah untuk buka oke ini kita buka karena gubernur sendiri juga sudah mulai mengizinkan untuk bisnis-bisnis untuk buka di state of Illinois oke kemudian kita mesti bikin strategi how do you make up the time oke kita mesti bikin strategi misalnya sessionnya itu dari sebelumnya hanya 3 session sekarang diganti menjadi 4 session kemudian diganti dengan kliniknya misalnya 5 days a week kemudian karena kita juga sudah memikirkan untuk membuat night clinic kemudian juga kita sudah memikirkan untuk how to reduce breaks misalnya nanti biasanya itu di Amerika itu adalah Thanksgiving dan Natal itu adalah hari ribu yang besar mungkin kita hanya akan melakukan biasanya untuk Thanksgiving itu kita mulai libur dari Senin satu minggu sebelumnya tapi kita akan kurangi waktu breaknya oke kemudian juga kita bisa menggunakan combination of above kemudian juga kita sudah memikirkan juga bagaimana kalau misalnya kita buka kliniknya itu hari hari Sabtu oke jadi basically kita dari fakultas itu harus menunjukkan suatu etikat bahwa kepada murid kita bahwa we would like to plan it so that we would like to compensate the time that that was lost due to this pandemic oke ini adalah salah satu contohnya oke jadi misalnya adalah option one misalnya seperti ini jadi misalnya dulu-dulu itu kami hanya buka dari jam 9.30 sampai dengan 4.30 oke kemudian sekarang ini kami misalnya dipropos untuk buka dari jam 8.30 kemudian menjadi 5.30 sebelumnya itu hanya 3 session sekarang jadi 4 session oke kemudian dihitung waktunya waktunya dengan dengan new propose time itu kita bakal gamenya seperti apa oke sehingga mudah-mudahan at the end waktu yang kehilangan itu bisa dikomposite dengan waktu yang dipropos oke kemudian juga misalnya seperti ini kita propose dengan evening session kalau misalnya kita tambahin waktu dari klinik dari jam 5.30 sampai dengan 7.30 itu akan kita akan mempunyai waktu nambah waktu berapa oke tentu tentu of course ini semua mesti didiskusikan dengan dengan faculty dan segala dengan studenya juga kemudian kemudian juga you know kalau kita reduce break sessions you know what's gonna happen ya ini hanya hitungan-hitungan summary oke in summary misalnya seperti ini kalau kita menggunakan plan 1 atau plan 2 atau plan 3 total lossnya dari sebelumnya adalah 20 weeks kemudian kita bisa compensate sehingga akhirnya kita hanya kehilangan satu minggu saja misalnya seperti itu jadi kita we can minimize the time that we lost oke jadi disini adalah salah satu kombinasi yang kita bisa lakukan misalnya kita membuka acara kliniknya menjadi 4 session kemudian hari Tuesday Wednesday and Thursday ada night kliniknya juga oke jadi sehingga kita tidak perlu membuka klinik untuk hari Sabtu misalnya seperti itu kemudian juga kita juga meminta kali ini kita meminta murid kita D3 ataupun sesama D4 untuk partnership untuk so that they can do 4 hands dentistry oke sebelum-sebelumnya mereka tidak ada mereka tidak untuk 4 hands dentistry jadi mereka melakukan segala prosedur itu dengan sendiri oke kemudian general rules yang kami pakai di kampus kami adalah tentu kita harus selalu melakukan social distancing kemudian kalau ada perlu ada rapat atau diskusi dengan student you don't know more than 10 people per group oke kemudian seluruh UIC itu semuanya harus memakai mask all the time kecuali pada waktu makan dan sendirian misalnya di kantor Anda sendiri kemudian kita semua diusahakan semua tidak ada meeting in person kemudian semuanya of course encourage online meeting kemudian avoid all non-essential inter intracampus travel oke kemudian another general rules kemudian di pertama adalah avoid clustering jadi kita kita tidak mau murid-murid itu kumpul jadi mereka kita ingin mereka datang selesai their business their done their business and they go home sama juga dengan faculty sama juga dengan staff kemudian kita ingin increase space between workstation whenever possible kemudian juga kursi-kursi meja-meja juga diarahkan pada area yang sama sehingga tidak ada muka ketemu muka oke kemudian juga diusahakan tidak memakai telepon di front desk segala macam supaya untuk mengurangi infeksi kemudian juga avoid hand shaking kemudian yang ini adalah salah satu yang penting adalah enhance housekeeping services dimana kita punya housekeeping untuk membersihkan WC untuk membersihkan NOB untuk membersihkan segala macam itu misalnya tadinya 2 hari sekali sekarang ditingkatkan menjadi 3 hari sekali oke ini adalah kita semua orang sudah tahu hierarchy of controls yang kita sebagai healthcare provider yang hanya bisa dilakukan adalah engineering control kemudian how to do administrative control and lastly is a PPE mengenai engineering control itu sendiri kami di kampus ini juga sudah banyak melakukan perubahan jadi misalnya sekarang untuk public space furniture sudah mulai diangkat dipindah-pindahin kemudian juga komputer-komputer juga tadinya banyak sekali komputer untuk students kemudian komputernya dikurangi sehingga bakal ada social distancing between the users oke kemudian juga housekeeping seperti saya sudah bicarakan sebelumnya kemudian mereka juga mereka akan menggunakan desinfektan yang sesuai direkombinasikan oleh CDC kemudian juga ventilation systemnya kami juga sudah bekerjasama dengan school of engineering untuk memperbaiki ataupun enhance the flow the filtration HVAC cleaning system kemudian juga desk counter services everything should be minimized kita tidak mau ada banyak barang personal di front desk oke kemudian juga again you know the same thing standard outside disinfection protocol semuanya harus complied and they have to be recertified dan juga ada di intranet jadi ada di website kita sehingga murid faculty mereka lupa mereka bisa baca di website kita kemudian juga dimulai dipasang barriers front desk kemudian juga untuk dental unitnya semua student harus memakai high vacuum suction makanya itu kita harus melakukan forehand dentistry kemudian juga semua procedure harus melakukan rubber dam dan kita juga sudah membeli banyak iso dry system kemudian juga tidak saat ini untuk phase pertama kita tidak akan menggunakan alat-alat yang bakal menghasilkan aerosol ini adalah satu contoh yang kita guna how to change the room into becoming a negative pressure room yang sebelah kanan itu adalah salah satu klinik di tempat kita dimana dipasang another door sehingga silnya lebih bagus kemudian juga untuk beberapa daerah akan dipasang juga misalnya seperti ini plastik supaya kemudian juga ada banyak kontroversi ada banyak orang-orang yang bertanya apakah bisa memesan barang-barang seperti ini terus di tempat kami belum ada diskusi mengenai ini saya walaupun saya tahu misalnya di University of Connecticut mereka sudah memikirkan untuk memesan barang ini tapi kemudian juga ini adalah salah satu yang harus diinspeksi minimum misalnya anda harus every patient student kita harus disinfeksi wipes everything within 6 feet dari muka pasien atau 2 meter dari muka pasien dan juga jangan lupa bahwa anda juga harus wipes komputer kemudian juga kursi dan segala macamnya dan ini adalah kemikal yang kita pakai cafe side and also the last the newest one is cofet dan ini juga adalah sebelah kiri itu adalah high vacuum suction yang student gunakan sekarang dan kita juga akan menggunakan isolation seperti yang sebelah kanan ini ini adalah satu contoh yang saya ambil gambar ini mungkin sekitar 3 minggu yang lalu dimana semuanya sudah berubah semuanya seperti yang anda lihat sudah banyak barrier-barrier kemudian sudah banyak tanda-tanda yang di tengah ini misalnya seperti itu kemudian sebelah kanan itu juga kursinya tadinya itu adalah tempat ruang tunggu untuk PPDGS Prosto tadinya itu banyak kursi sekarang semua kursi-kursinya sudah dikurangin kemudian juga banyak sign-sign dipasang kemudian sign seperti yang sebelah kanan kemudian banyak juga sabun-sabun alcohol based soap yang ini dipasang setelah pintu sehingga setelah anda buka pintu anda bisa langsung cuci tangan dengan menggunakan alcohol based soap ini kemudian juga untuk elevator semuanya dipasang tidak no more than 4 people per elevator kemudian juga sebelah kanan ini yang sebelah kanan ini adalah dulunya itu banyak kursi-kursi untuk student semuanya sudah dipindahin dan kemudian itu nanti komputer-komputernya juga akan diminimize sehingga ada social distancing antara student yang sebelah kiri ini adalah untuk pre-klinik jadi untuk pre-klinik juga kita akan batas-batasin sehingga akan dikurangi pemakaian sehingga ada social distancing antara every student dan inilah caranya kita memakai memberikan proteksi kepada dental unit kita dengan memakai banyak ditutupin plastik dan juga air water seating yang ini adalah 3 in 1 ini juga sudah mulai ujung-ujungnya itu dihilangkan dari drawer sehingga tidak bisa dipakai oleh mahasiswa kita oke kemudian untuk administratifnya kita ada pasien ada interestnya pasien untuk pasien untuk employee mask harus dipakai you know all the time kemudian ada temperature check kemudian juga setiap orang harus cuci tangan cuci tangan dahulu semua banyak tanda-tanda di kampus kemudian juga musim ini mask the elevator kemudian juga kita ada tangga-tangganya itu juga dibikin one-way traffic oke kita ada dua tangga ada yang turun ada yang naik kemudian juga semua tanda-tanda kemudian reduction oke in the numbers of college jadi untuk personalnya itu dikurangi sehingga hanya anda hanya anda yang you know anda selesai anda pulang kemudian anda yang tidak ada kepentingan you know you can work from home oke kemudian untuk pasiennya sendiri pertama adalah screening kemudian screening dengan telepon screening kemudian ditanya lagi oleh studentnya oleh front desk kemudian juga temperature diperiksa kemudian juga ada pengurangan number of accompanying individuals kecuali anak kecil hanya boleh dengan salah satu orang yang menampingi kemudian reception juga oke share-share-share-share juga dilimited kemudian reducing face-to-face encounters by using telehealth jadi semua kasus-kasus konsultasi akan diusahakan dengan menggunakan telehealth oke kemudian juga pembayaran pembayaran juga bagian dengan telepon ataupun dengan credit cards you know cashless you know is very encouraged kemudian juga mereka harus kami semua i'm sorry undertory review standard itu faculty staff dan student mereka kita semuanya harus to be recertified mengenai PPE downing doffing disinfection dan segala macam kemudian juga semua banyak sign kemudian juga banyak FAQ kampus juga bikin FAQ untuk murid untuk faculty itu dipasang di intranet oke kemudian juga just in case something outbreak you know what's gonna happen dia semuanya ada SOP-nya dan ini adalah screening workflow yang kami lakukan di kampus yang pertama adalah dengan menggunakan telepon ataupun dengan menggunakan video chat kemudian juga yang setelah itu ada lagi yang bertanya front desk kemudian setelah itu baru menunggu menggunakan baru bertemu dengan providers ini sama seperti yang dipencarakan oleh pembicara sebelumnya bahwa kita juga dibikin grup tim A kemudian tim B tim C baik itu play clinic ataupun klinik sehingga just in case pada waktu saat terjadi outbreak hanya tim A yang bisa yang diisolasi ini juga ada pembagian kursinya sendiri pembagian kursi untuk mahasiswanya sendiri untuk dental unitnya kita bikin social distancing dan kemudian jadi misalnya untuk waktu yang pertama itu mahasiswanya di pot satu kemudian untuk yang kedua mereka pindah ke sebelah kanan sehingga still ada social distancing kemudian kita juga melakukan perawatannya adalah dibagi dengan tiga fase untuk fase yang pertama ini bulan ini kita akan lakukan perawatan yang tidak tidak ada produk alkohol aerosol kemudian nanti bulan Juli kita akan coba dengan yang minimal minimal aerosol kemudian juga untuk bulan Agustus baru akan kita akan bisa mulai dengan perawatan dengan yang memerlukan aerosol if it's needed kemudian kita akan saya bicara mengenai PPE kita semuanya PPE itu disediakan oleh kampus jadi kampus itu harus menyediakan sekitar 300 395 per day untuk 100 student and then 50 PPDGS kemudian 50 faculty kemudian juga kita mempunyai SOP dimana kita datang ke kampus kemudian kita juga dihasilankan untuk mengganti baju dengan scrub kemudian scrub untuk di klinik kemudian setelah selesai scrubnya itu dimasukkan ke kantor plastik kemudian dibawa pulang kemudian dicuci jadi basically try to minimize untuk membawa aerosol itu pulang ke rumah kemudian untuk Frandez ada face shieldnya kemudian juga untuk billing semuanya mesti menggunakan mask kemudian ini adalah level baju PPE yang kita pakai jadi mungkin tidak level 3 seperti yang ada di Indonesia sini ada level 2 tapi if you are doing aerosol procedure you have to use N95 kemudian ini adalah rekomendasi yang diberikan oleh CDC untuk pemakaian N95 adalah disini semuanya mereka harus memotong facial hair kemudian juga no 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 cosmetic itu juga disarankan kemudian ini juga hanya untuk bagaimana caranya kita mempreserve N95 dengan double di double dengan surgical mask kemudian surgical mask N95 juga mesti ditandain nama segala macam dan ini sebelah kanan adalah bagaimana kalau Anda mempunyai 5 N95 kemudian Anda memakainya untuk day 1 misalnya kemudian Anda balik lagi untuk selasai memakai nomor 2 kemudian Anda balik lagi menggunakan nomor 1 untuk minggu sebelum minggu sesudahnya kemudian ada downing cara memakai PPE juga semuanya ada di intranet dan kemudian murid harus recertify dan mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan ini pada waktu mereka masuk ke klinik oke ini saya sudah hampir selesai untuk fakulti kita ada online meeting setelah itu sama seperti dengan yang Anda lakukan di Indonesia mengenai organized lecture pilih klinik dan klinik kemudian juga fakulti juga disurvey juga oke apakah mereka mau come back karena apa karena untuk senior-senior faculty itu tentu it's going to be challenge for them to come back oke kemudian diajurkan apakah mereka mau take early retirement atau mereka mau work from home atau mereka mau work on site ataupun mereka mau hybrid hybrid itu artinya mereka bisa gabung you know someday on site someday work from home oke kemudian seperti saya bilang sebelumnya ada online calibration regarding PPE disinfection semuanya harus you know has to be recertified harus lulus dan ada tesnya juga itu oke kemudian juga tidak ada tidak boleh melakukan konsultasi dengan mahasiswa di dalam office tidak boleh membawa barang-barang dari klinik ke office mereka kemudian untuk studihan sendiri kemudian kita juga survei mereka fakultas melakukan survei mengenai mental mental health kemudian juga selalu always ada support email atau video dari leadership so you know because it's going to be a very challenging situation kemudian numerous online meeting with the leadership oke this is I think this is very important karena banyak mahasiswa tentu bingung nasibnya mereka seperti apa apakah bagaimana dengan requirement dan segala macam jadi we have to start you know communicating with the student kemudian saya sudah selesai kemudian juga kita melakukan online calibration oke mengenai PPE mengenai disinfectant sama juga kemudian juga mereka bisa mengajukan group base mereka juga bisa mengajukan misalnya saya tinggal saya dekat dengan dengan student B oke sehingga mereka bisa travel together kemudian mereka bisa kita group di group yang sama gitu jadi kenapa kita kita membuat kebijaksaan seperti itu supaya to reduce kemungkinan bisa terinfeksi jadipun kalau pun terinfeksi ya kita bisa kontrol gitu dan juga di klinik itu semua mahasiswa pada waktu mereka enter medical record mereka harus enter who are they who's the partner and who who's the of course the name of the patient and also the faculty dan faculty-faculty yang ACC kasus mereka itu semuanya mesti di chart mesti dimasukkan ke medical record sehingga just in case there is an outbreak kita semua bisa langsung terlusuri and I think that will be the last my presentation ini adalah email saya dan ini juga adalah nomor WA saya jadi just in case if somebody wants to contact me terima kasih terima kasih banyak Prof. Kordino sangat menarik bagaimana kemudian secara sangat rapi dental school di tempat Prof. Kordino mengajar mempersiapkan ini semua nah untuk kemudian bahwa kita semua bersama-sama untuk memahami bagaimana RSGM UGM juga sudah menyiapkan banyak hal untuk selanjutnya kepada Dr. Gigi Julita Hindertini sebagai Direktur RSGM UGM Prof. Sudhomo kami persilahkan untuk mempresentasikan materi pagi hari ini dipersilahkan di buku terima kasih terima kasih kok masih mute oke tadi sudah sentar sudah kan ya D terima kasih pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara Dr. Kordino dan juga Prof. Shalahuddin yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk bergabung dengan kita untuk sharing bagaimana persiapan pendidikan profesi di kedua negara dan juga tentunya kepada Pak Dekan beserta jajaran serta sivitas akademika FKG UGM yang sudah bergabung dan tentunya juga kepada peserta didik dan sivitas hospitalia jadi memang perjalanan cukup panjang jadi selama kita dalam tanda kutip off berapa bulan sebetulnya kami di RSGM tidak benar-benar off karena kami harus tetap membuka pelayanan dan juga kami harus melayani kasus-kasus emergensi dan kalau kita melihat memang jadi saat ini ibarat mungkin saya harus minta bantuan karena ada masalah ya ada masalah intinya memang saat ini ada masalah disini saya nggak bisa maju mundurnya ambil alih aja ya jadi saat ini kita memang menghadapi pandemi COVID bukan hanya kita sendiri bukan hanya Indonesia namun kita seluruh dunia dan juga sebetulnya kalau saya ibaratkan kondisi RSGM saat ini sebetulnya kita seperti perahu yang sebetulnya belum siap layar karena kita belum terakreditasi kita belum memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit karena rawat inap kita juga berjalan ruang bedah mayor kita belum berjalan dan saat ini kita menghadapi lagi pandemi COVID ini jadi hal ini memang dirasakan sangat berat sebelumnya mungkin slide yang kedua nyontulung yang ke atas nomor dua jadi saat ini yang kita miliki hanya semangat untuk tetap bertahan tetap melaju untuk mencapai rumah sakit pendidikan next slide next slide boleh ya dan dua hal yang tidak boleh dilupakan oleh rumah sakit RSGM ini sebagai rumah sakit pendidikan adalah mengenai patient safety dan provider safety jadi patient safety ini merupakan hal yang tidak bisa dilanggar mungkin di slide sebelumnya boleh nyontulung dan juga banyak sekali regulasi yang mengatur jadi kalau di dalam patient safety ini sudah satu ketentuan yang tidak boleh dilanggar karena yang pertama-tama adalah kita tidak boleh membahayakan pasien di dalam sumpah dokter gigi pun kita juga sudah menegaskan bahwa akan mengutamakan kesehatan penderita sejak zaman hipokrates next dan untuk provider safety ini pun juga sudah diatur dalam banyak regulasi sehingga intinya sebagai rumah sakit kita harus memastikan kesehatan dan keselamatan staff atau dokter penanggung jawab layanan di RSGM selama pandemi ini DPJP ini juga tentunya termasuk di dalamnya adalah peserta didik dan juga dosen pemimpin yang nantinya bekerja mengawasi peserta didik di RSGM next dan kalau kita melihat sebetulnya profesi dokter gigi saat ini adalah profesi dengan risiko yang tinggi dan sangat tinggi ada satu lukisan yang menarik dari Heinz Holspin yang menggambarkan kondisi pandemi dan bagaimana seorang dokter harus dengan artnya dia harus berjuang di tengah risiko kematian jadi judulnya pun adalah thanks with deep next sehingga provider safety mau tidak mau harus kita berjuangkan next slide ya kalau tidak dikendalikan sendiri agak lama oke jadi tiga dasar regulasi yang kita gunakan adalah yang pertama dari asosiasi fakultas kedokteran gigi Indonesia atau abdoki yang juga sudah menerbitkan rambu-rambu mengenai pedoman kegiatan pemenuhan aktivitas pembelajaran dan pendidikan profesi dokter gigi khususnya dalam masa covid yang sudah diterbitkan 7 April kemudian dari keputusan mentes yang mengatur tata cara pengendalian coronavirus di institusi di semua institusi termasuk di rumah sakit dan yang terakhir adalah pedoman tata laksana manajemen praktik RSGM di masa covid yang sudah ditetikkan oleh asosiasi rumah sakit gigi mulut Indonesia next dari tiga regulasi tersebut sebetulnya kita menetapkan persyaratan peserta didik untuk dapat memberikan pelayanan yang pertama adalah mengikuti kegiatan sosialisasi dan orientasi pelayanan di masa covid ini jadi harus ada sosialisasi tadi kalau dokter portino menyebutkan certified maka kita juga nantinya bahwa mahasiswa atau peserta didik ini harus lulus dulu dalam beberapa modul yang kita sosialisasikan untuk dapat bekerja di RSGM kemudian membuat surat pernyataan menyetujui mengikuti pendidikan profesi dan spesialis di RSGM karena dalam kondisi seperti ini risiko penularan ini cukup tinggi juga dan ini harus ditandatangani baik oleh peserta didik dan orang tua khususnya untuk OAS agar kita semua memahami mungkin kita perlu juga memberikan sosialisasi dengan orang tua peserta didik kemudian lolos persyaratan dalam hal ini adalah sehat dan tidak memiliki comorbid serta lolos uji screening COVID kemudian wajib melampirkan hasil rapid test swab PCR sebelum masuk klinik atau melayani pasien dan wajib tarantina mandiri selama 14 hari bila baru tiba dari luar daerah next next nah ada pun tahapan operasional klinik pendidikan jadi kita memprioritaskan untuk mahasiswa tidak tepat waktu jadi yang pertama kita prioritaskan yang masuk ke klinik RSGM adalah mahasiswa tidak tepat waktu namun kasus yang dilayani adalah kasus non-aerosol atau mereka bisa bekerja di pantung dahulu karena tadi juga beberapa persyaratan yang sudah disinggung juga baik oleh Prof. Solak ataupun Dr. Kino kita pun juga harus karena ini sudah ada di dalam pedoman tata laksana RSGM yang dibuat harus menata infrastruktur dulu sebelum infrastruktur terpenuhi semua kasus aerosol tidak bisa dilakukan di RSGM dan tadi mahasiswa juga harus di training terlebih dahulu bagaimana menggunakan high suction bagaimana menggunakan rubber dam dan bagaimana bekerja dengan four handed jika pandemi covid ini sudah terkendali dalam arti terkendali adalah ada pernyataan resmi dari pemerintah seperti tadi kalau di Malaysia adalah pernyataan prime minister atau di kita paling tidak pemerintah menyatakan bahwa saat ini kondisi terkendali semua dibuka kita juga akan membuka pelayanan klinis atau pelayanan klinik pendidikan untuk POAS dan residen yang reguler dan tentunya ini pun masih dengan tahapan tahapannya adalah kasus non aerosol untuk menyesuaikan dengan protokol pelayanan yang baru kemudian baru kasus selektif dan disini juga tentunya dituntut supervisi tinggi bagi mahasiswa yang memegang pasien nah ini adalah timeline pemulihan RSGM jadi secara bertahap RSGM mulai minggu lalu dengan membuka klinik pelayanan umum dan spesialistik dimana dokternya merupakan dokter tetap RSGM disini kita coba mengimplementasikan bagaimana protokol-protokol yang baru itu bisa dilakukan dan memang dalam satu minggu implementasi banyak protokol yang harus disesuaikan seperti ternyata menggunakan baju hasmat itu memakan waktu yang cukup lama dan juga sambil kami mempersiapkan infrastruktur yang pemasangan ex-house dan sebagainya dan kami mempersiapkan baju kerja nantinya juga kepada peserta didik dan juga DPJP atau pembimbing kami mohon mempunyai baju kerja atau baju skrat yang akan digunakan untuk masuk ke RSGM jadi baju dari rumah nantinya akan diganti dengan baju kerja kemudian nanti akan memakai baju hasmat masih memakai gond disposable nah setelah selesai pelayanan keluar dari klinik baju hasmat dan gond disposable akan ditaruh di RSGM karena itu adalah limbah inspeksius sehingga akan ditata laksana oleh RSGM Bapak Ibu dan peserta didik keluar menggunakan baju skrat idealnya Bapak Ibu mandi dulu berganti dengan baju kerumah ini untuk mengurangi infeksi silang dan pada minggu kedua saat ini kita melakukan webinar saat ini nah kemudian kita harapkan minggu kedua ini juga komportik ataupun task force pendidikan ini mulai aktif membantu untuk penyiapan klinik pendidikan minggu ketiga minggu keempat ini akan banyak kegiatan sosialisasi kami perkirakan sampai minggu pertama Juli jadi kami sudah berkoordinasi juga karena untuk sosialisasi kepada seluruh peserta didik yang hampir 500 orang kami membutuhkan fasilitas Zoom ataupun Webeg dengan kapasitas yang tinggi namun kami sudah mengkoordinasikan hal ini dan satu lagi yang ingin kami tekankan bahwa di dalam sosialisasi ini akan diikuti dengan tes hanya peserta didik yang lulus tes minimal scoringnya 70 yang akan mendapatkan sertifikat untuk dapat bekerja di RSGM jadi ada empat sosialisasi ini harus diikuti untuk dapat siap masuk ke RSGM dan ini kita lakukan melalui daring dan kita harapkan pada minggu kedua Juli itu MTTW akan bisa mulai masuk ke RSGM sambil kita sudah siap dengan tadi prasyarat dan juga protokol yang sudah kami siapkan next sosialisasi 4 itu nanti tentunya mengenai rekam medik elektronik karena kami saat ini sudah mengimplementasikan tadi rekam medik elektronik tidak lagi menggunakan rekam medik manual kemudian pengendalian infeksi nanti bagaimana pemakaian pelepasan APD ini juga harus ketat diawasi karena potensi penularan ada di sini sterilisasi alat baju kerja tadi disinggung oleh Dr. Tino bahwa baju kerja ini kalau dibawa pulang pun harus di dalam pas yang tertutup rapat untuk menghindari infeksi untuk pelayanan pasien tentunya kami harapkan ada training bantuan Bapak Ibu pemimpin untuk forehanded jadi bagaimana kita mencoba melatih siswa didik mungkin dipantum untuk forehanded kemudian pemakaian rubber dam pemakaian high vacuum section dan juga memahami SOP baru pelayanan untuk tata tertip pendidikan jadi nanti mahasiswa tidak boleh langsung datang dan bekerja harus mendaftar sebelumnya karena kita memiliki kapasitas yang terbatas dan kami harapkan peserta didik itu bisa bekerja karena kita akan selang-seling tadi seperti juga Dr. Tino dan juga Prof. Solah menjelaskan masuknya pun akan digilir nah satu APD kita harapkan bisa digunakan untuk dua pasien jadi hari itu kalau dia masuk kita harapkan dia sudah memiliki dua pasien untuk dikerjakan karena kos APD ini rata untuk setiap orang itu kosnya ada ada sekitar Rp300.000 karena N95 saat ini harganya masih di atas Rp100.000 sampai Rp150.000 dan alur masuk alur keluar klinik ini juga sudah kami pikirkan serta inform konsen yang selanjutnya next nah untuk modifikasi pola pendidikan ini yang sudah kami dapat kita membagi menjadi grade A grade B dan grade I jadi grade A ini adalah kategori dasar jadi mahasiswa yang sudah risuda dan mau masuk klinik ini termasuk semester pertama mungkin yang masuk di koas ini mereka akan banyak kerja di pantung atau kalau kerja di pasien mereka sebagai asisten dengan supervisi tinggi grade B ini adalah koas yang sudah masuk mungkin di tahun kedua atau semester dua mereka boleh mengerjakan pasien tapi untuk kasus non aerosol dengan supervisi moderat tinggi grade C ini sudah tahun terakhir jadi mereka boleh pegang pasien aerosol tapi untuk kasus-kasus yang selektif next jadi ini adalah rangkumannya kita menyesuaikan dengan SK afdogi yang sudah ada jadi pemenuhan requirement 0 sampai 30% ini kita bagi antara mahasiswa tidak tepat waktu dengan mahasiswa reguler kalau tidak tepat waktu pemenuhan 0 sampai 59% ini mereka kerja di pantum apapun di pasien pun sebagai asisten tapi kalau sudah dipenuhi jadi sampai 60% sudah dipenuhi maka mereka tidak perlu masuk ke RSGM tapi disubstitusi dengan pembelajaran melalui Youtube melalui diskusi kasus dan sebagainya mahasiswa reguler tadi akan dibagi dengan grade A BC jadi dengan grade A mereka akan kerja di pantum dan sebagai asisten kalau grade B mereka bisa operator di dalam forehanded tapi untuk kasus non-aerosol grade C mereka bisa kerja dengan pasien jadi selama ini kalau kita bekerja di nantinya kasus ini hanya tinggal mungkin 20-25% dari seluruh requirement tadi Pak Dekan juga sudah menyinggung di atas yang hanya bisa dikerjakan dengan pasien karena biaya operasional sangat tinggi dan juga risiko yang tinggi dan kalau sudah 80-100% ini juga tentunya bisa disubstitusi dengan metode pembelajaran yang lain ini adalah gambaran ruang pantung jadi kalau selama ini mereka sudah ada di preklinik dengan pantung jadi harusnya di dalam pantung mereka pun sudah menggunakan APD APD minimal level 2 jadi mereka terbiasa menggunakan APD ada google ada menggunakan scrub menggunakan saruk tangan dan menggunakan masker jadi disinilah mereka dilatih untuk forehanded ini yang untuk gambaran pantung kedepannya next slide nah untuk DPJP memang mengingat dari beberapa regulasi termasuk juga dalam keputusan Menteri Kesehatan itu diutamakan yang usia kurang dari 60 tahun kemudian tidak memiliki komorpid melalui screening tes dan menandatangani inform konsen nah pertanyaannya apakah yang lebih dari 60 tahun tidak boleh boleh memimpin tapi kan tadi metodenya ada beberapa jadi di dalam grade-grade mungkin yang lebih dari 60 tahun bisa memimpin pada studi kasus ataupun di pantung karena di pantung ini juga harus dengan high supervision dan juga DPJP kalau memimpin di klinik harus menggunakan APD level 3 dan tentunya kalau menggunakan hasmat juga tidak bisa keluar masuk karena begitu digunakan keluar klinik maka dia sudah terinfeksi dan tidak mungkin kita menggunakan baju terinfeksi keluar dari klinik next slide nah untuk screening pencegahan tadi sebetulnya sudah disinggung oleh dua pembicara jadi tidak harus melakukan cuci tangan saya kira ini sudah umum menghindari kontak langsung selalu pakai masker kurangi bicara yang tidak perlu karena kita menggunakan masker kurangi kerumunan orang dilarang makan dan minum di area klinik karena ini dulu sebelum era COVID mahasiswa masih banyak membawa makanan masuk di klinik besok bukan hanya makanan namun barang-barang pun tidak boleh dibawa ke klinik tidak boleh melepas baju hasmat tadi nah untuk screening ini pun juga kita sedang menggulkan juga dengan abdoki apakah diperlukan rapid test dan juga mengenai masalah karantina dua hal ini akan kita bicarakan juga nanti dengan Satgas COVID-UGM next ya screening harian ini pun akan diberlakukan untuk peserta didik dan DPJP jadi untuk peserta didik dan DPJP nanti kalau ada tanda-tanda seperti suhu panas gejala batuk gejala sakit penggorokan dan sebagainya maka perawatan akan ditunda dan jika pasien sudah didatangkan maka pasien akan dikerjakan oleh POAS atau DPJP yang lainnya next next slide jadi pengaturan klinik tadi kita mengatur jadwal ketat klinik jadi dua hari sebelumnya harus mendaftar nanti dari petugas itu akan mengatur karena kapasitas untuk aerosol mungkin nanti kita akan membangun kita upayakan dua atau tiga dulu tapi tentunya kita juga masih akan berbicara dengan universitas untuk mengubah ruangan seperti tadi disebutkan dokter Dino ataupun dokter sholah bagaimana kita membuat kubikel yang terbuka itu menjadi kubikel tertutup minimal untuk dua ruang atau tiga ruang kemudian penjatualan pasien saat ini kita sudah membuka jadi pasien tidak bisa datang on site mereka kita harapkan mendaftar sebelumnya dan kita lakukan screening online dan screening pada saat triase masuk ke RSGM jadi dua tahapan screening kita lakukan kemudian next ini untuk menjaga social distancing physical distancing ini juga kita membatasi jumlah orang dalam tiap lantai klinik di tempat kita kalau biasanya bisa sampai 100 orang kita batasi hanya maksimum 45 orang saja untuk mencegah kerumunan jadi 45 orang ini juga karena nanti masih ada petugas klinik service dan sebagainya yang akan masuk keluar ke klinik tersebut intinya karena memang seperti tadi juga dikatakan oleh dokter Dino kita pemakaian dental unit akan diselang-seling untuk dilakukan disinfeksi permukaan dan nanti peserta didik akan diajari bagaimana untuk disinfeksi permukaan dental unit karena ini merupakan tanggung jawab dari peserta didik jadi siap pasien dipersihkan supaya nanti menggunakan yang sebelahnya antar teman pun seperti itu dan satu hal yang menjadi persyaratan adalah four-handed dentistry next karena waktu saya sudah terbatas jadi agak cepat next ya untuk APD kita membuat zoning juga zoning hijau zoning oraninya zoning merah dan ini semua juga akan menggunakan APD yang berbeda-beda next slide saya tidak menjelaskan mungkin nanti akan ada sesi lagi nah kita juga tidak merekomendasi penggunaan hazmat yang reuse dalam hal ini kenapa karena yang pertama pencucian reuse ini harus dicuci dengan air panas suhu 51-70 derajat selama 30 menit dengan menggunakan sapun dan yang kedua adalah bagaimana transport membawa baju hazmat yang tanda putih mengandung infeksi ini pulang jadi jangan malah nanti menulari teman-teman posnya atau menulari orang di rumah ketiga untuk laundry untuk hazmat yang reuse ini kami belum menemukan juga ke RSA juga RSA tidak menerima untuk laundry yang reuse tapi laundry untuk baju scrub yang infeksi mereka mau menerima dan safety-nya juga bagaimana menjamin baju hazmat yang akan digunakan itu sudah dicuci dengan baik ini juga sulit mengontrol next next slide next slide boleh minta tolong ya nah untuk infrastruktur klinik pendidikan ini harus beberapa kita siapkan tentunya kita juga akan bekerja sama dengan fakultas tadi dokter Cortino juga menyebutkan bahwa ada juga tanggung jawab institusi pendidikan di dalam penyiapan klinik pendidikan ini jadi kita harapkan ada loker peserta didik karena peserta didik masuk ke RSGM hanya menggunakan baju scrub semua barangnya akan ditinggal di loker kemudian kemudian nanti disitu mereka akan ganti dengan baju hasmat dan yang lainnya kemudian juga kamar mandi pesertai nanti secara teknis kami juga akan berbicara dengan Bu WD Bu Yuni untuk bagaimana mencari solusi kami saat ini juga sedang menata ruang ganti APD karena ruang pemakaian APD dengan ruang pelepasan APD harus berbeda kami masih harus menyiapkan ruang klinik bertekanan negatif ini yang paling berat bagi kami dan kami juga harus menyiapkan eksternal dental suction di samping kami harus memperkuat juga yang internal dental suction next jadi ini kondisi klinik saat ini jadi intinya dengan klinik saat ini risiko penularan akan sangat tinggi sehingga kami tidak berani melakukan untuk tindakan-tindakan yang aerosol oleh karena itu kami harus memodifikasi next dengan model yang pubical tadi ini juga disebutkan oleh Dr. Sol Audin dan Dr. Kortino juga nah ini yang akan kita buat di klinik pendidikan itu nah mungkin kita baru akan membangun dua atau tiga dulu namun ruang ini yang memenuhi memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan aerosol jadi sekali lagi Bapak Ibu dan juga peserta didik kita tidak cukup hanya dengan APD kita harus menyiapkan ruang seperti ini untuk tadi baik patient safety maupun provider safety provider sekali lagi baik pembimbing kemudian DPJP maupun dari peserta didik next next nya mungkin agak berat oke ya karena penyebaran aerosol ini bisa sampai 7 meter sehingga kita harus melindungi karena kita sebagai dokter atau provider kita menggunakan APD level 3 pasien tidak menggunakan APD nah bagaimana juga kita harus melindungi pasien ini itu harus difikirkan next karena bukan hanya drop block tapi juga aerosol nah mungkin cepat saja 3 menit saya mohon mungkin bisa dipercepat yang untuk slide jadi apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan RSGM next kita bisa jalan cepat ya kita sudah melakukan rapid test untuk seluruh PKW RSGM dua kali test sudah kita lakukan dan Alhamdulillah hasilnya baik semua untuk persiapan membuka klinik minggu lalu kita sudah membatasi lift dan lift kita akan batasi juga pelantai 2 tanpa lift ruang tunggu pun sudah kita setting penunggu pasien tidak boleh masuk ke ruang tunggu sementara kebijakan seperti itu ruang pendaftaran sudah kita pasang kaca akrilik dan petugas pendaftaran kita di depan lobby dan kita bangun tempat cuci tangan di depan lobby juga ruangan kita sudah membeli juga untuk UV untuk sterilisasi kemudian penyediaan soft spray untuk larutan desinfektan termasuk untuk alas sepatu sudah kita siapkan di depan dan pemasangan exhaust ini bisa kita lakukan untuk klinik-klinik yang tertutup untuk perancangan desain klinik pun kita sudah memanggil di sini Pak Alfa kita undang kemarin juga ada Pak siapa lagi bagaimana kita memodifikasi ruang ini menjadi ruang negatif untuk zoning ruangan kita juga sudah membuat zoning ruangan orange adalah dengan aerosol yang rendah zoning merah nanti dengan aerosol tinggi dan kita sesuaikan dengan pemakaian APD-nya next ya dan untuk APD peserta didik kami juga berusaha membantu karena kami tahu juga khususnya untuk MTTW saat ini untuk peserta didik kami bisa mendapatkan facial 300 ini semua barang sudah di RSGM sepatu boot 200 vogel kita ada 200 dan baju khas 100 namun ini kan hanya cukup untuk berapa hari jadi kesimpulannya untuk mempersiapkan RSGM ini kita semua harus mengubah mindset kita kita harus memodifikasi pola pendidikan memodifikasi sistem pelayanan dan modifikasi sarpras dan terakhir mungkin rekomendasi ada slide terakhir mengenai rekomendasi bisa menolong jadi peserta didik ini dimohon juga atau institusi pendidikan dimohon menyediakan APD sekali lagi APD yang sudah ada di kami itu mungkin hanya untuk MPTUW saja tapi untuk mahasiswa reguler kami belum mempunyai APD ini kemudian menyiapkan juga surat keterangan sehat atau rapi tes atau PCR bagi peserta didik dan dosen penghimpin tentunya ini juga akan kami diskusikan dengan fakultas dan untuk menyamin pasien dan provider sekti kita harus sepakat atau mempunyai komitmen untuk bagaimana menyesuaikan requirement sesuai dengan kondisi RSGM dan komitmen untuk high supervision pada pendidikan klinis dan kita harus mulai menggunakan pantum untuk memenuhi requirement yang belum bisa disediakan oleh RSGM baik Bapak Ibu slide terakhir tentunya kolaborasi antara FKG dan RSGM dalam mewujudkan pendidikan profesi ini harus kita lakukan kita berganding tangan dan kita bekerja dengan berdampingan dengan Corona mungkin ini yang bisa saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Dr. Lulita untuk selanjutnya Bapak dan Ibu akan kami buka sesi tanya jawab dan diskusi disini sudah ada beberapa yang melalui chat maupun race end nanti Bapak Ibu apabila akan mengajukan pertanyaan dalam satu frame pertanyaan kami akan membuka kesempatan kepada dua penanya mohon nanti Bapak dan Ibu dapat menyebutkan dan juga tentu saja adik-adik mahasiswa silakan kalian mumpung disini ada Dr. Sola ada Dr. Portino ada Dr. Yulita silakan momen yang sangat baik ini dimanfaatkan untuk kita berdiskusi atau tanya jawab baik untuk yang yang pertama dari Dr. Soryono mohon izin untuk membacakan beliau menanyakan bagaimana terkait pembiayaan untuk operasional klinik pendidikan ini baik di Malaysia maupun di USA termasuk juga sejauh mana kewajiban screening bagi mahasiswa serta dosennya jadi ini sepertinya pertanyaan ditujukan kepada Dr. Sola maupun Dr. Portino kemudian nanti untuk yang kesempatan kedua ini kepada Dr. Nunuk tadi sudah resen kami persilahkan untuk nanti bertanya secara langsung silakan Dr. Sola dan Dr. Portino untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman terima kasih terima kasih pertanyaannya dari Dr. Riono terima kasih banyak terutama untuk Malaysia yang mengenai pembiayaan kebetulan semua dental school di Malaysia kalau di government school yang milik merintah mahasiswa itu tidak perlu bayar apa-apa lagi apapun tetapi untuk kampus kita terakhir kali ini mereka hanya cukup membeli itu saja masker dan sarung tangan saja untuk itu saja untuk EPD untuk PPI juga itu gaun mereka boleh beli tapi kita sediakan saat ini kita fokus kepada yang tahun terakhir dulu jadi kita baru saja mendapatkan biaya tambahan untuk support mereka nah mengenai yang swasta memang karena swasta mereka harus masa terpaksa keluar lagi sedikit saya masih tunggu kabar beberapa tergantung kebetulan kampus membantu juga dan juga mahasiswa harus berpartisipasi juga yang jelas kalau tidak mungkin dibankan pada pasien pasien itu contoh untuk pasien yang datang ke klinik-klinik milik FKG milik pemerintah itu memang gratis terus juga apa namanya untuk yang kamu swasta tergantung daerahnya ada daerah yang di kedah itu memang gratis nah ada daerah yang di Kuala Lumpur mereka baik sedikit tapi kita punya prinsip pasien jangan di charge lebih lagi lalu mengenai apa tadi ya mengenai screening oh ya kocoban screening untuk screening ini kebetulan yang antibody rapid screening merintah Malaysia tidak merekomendasikan karena apa namanya sensitivinya kurang jadi memang sudah tidak dipakai tidak dipakai sebagai indikasi pembuktian diagnosis hanya menggunakan PCR nah untuk kasus kita baik dokter pasien atau siapa yang datang itu tidak perlu dilakukan screening seperti ini karena kita sudah memakai 2 apps tadi kita boleh reteksi misalnya saya pakai S-MyTrace tadi bluetoothnya aktif tadi GPSnya aktif itu nanti kita saya kebetulan pernah pergi ke Kuala Lumpur red zone kalau ketemu sama siapa nanti dia ada rekodnya rekodnya eh kamu dulu 2 hari lalu pergi ke sana ketemu orang ini kan kamu dapat SMS SMSnya ada disitu wah saya berarti memang tidak boleh datang jadi pakai pendekatan epidemiologi dan IT satu lagi apa namanya kecuali kalau dia memang sudah seperti itu nah dia harus melakukan isolasi self-isolation kalau enggak dia harus dikirim untuk melakukan PCR 2 minggu tunggu hasilnya harus PCR nanti ketahuan hasilnya boleh ditentukan apakah boleh datang atau enggak seperti itu kira-kira mungkin berikutnya Prof. Cortino oke jadi kalau untuk PPE atau APD itu semuanya disediakan oleh kampus baik itu dari atas sampai dengan bawah karena apa karena untuk standardisasi karena kita tidak mau tiba-tiba ada variasi sehingga nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa bisa bisu kita nanti jadi kemudian itu biayanya mahal karena kemarin aja associate dean bilang bahwa dulunya N95 itu $1.50 sekarang menjadi $8.50 tapi dia bilang there's nothing they can do so they have to move on they have to provide kemudian mengenai screening test itu testnya apakah PCR dan segala macam itu memang sempat didiskusikan juga di seluruh mailing list dekan-dekan faculty di seluruh Amerika pertanyaannya ada yang ada yang pro ada yang ada yang kontra yang kontra bilang ya you know what is the kapan pertanyaannya adalah kapan kita mesti ambil mesti melakukan screening PCR test ini gitu pertanyaannya adalah kapan gitu jadi seberapa sering misalnya hari ini saya PCR saya negatif belum tentukan dua minggu lagi saya bisa negatif lagi gitu jadi the question is you know when dan juga bukan hanya when-nya tapi juga who's gonna pay for it gitu itu juga sudah sudah di disiskusikan apakah yang akan membayar itu kampus ataukah dibebankan kepada student apakah dibebankan kepada pasien nah itu juga sampai saat ini saya rasa belum ada kebencianan yang pasti paling tidak at least di kampus kami belum ada kebencian yang pasti karena kami masih memprioritaskan kepada orang-orang yang mempunyai simptom untuk dilakukan PCR dan segala macam terima kasih baik terima kasih kepada Prof. Cortino dan Prof. Sola bagaimana Dr. Suriono apakah masih ada pertanyaan yang perlu didiskusikan lebih lanjut oke terima kasih informasinya ya sangat membantu terima kasih Dr. Cortino maupun Prof. Solaidin sama-sama terima kasih terima kasih untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Nono terima kasih Dr. Tita selamat siang Prof. Sola Hudin dan juga selamat malam untuk Dr. Prof. Kino saya Nuno kebencian saya ini saya koordinator dari bidang dikwit dari RSGM satu hal yang menarik dok dari presentasi dari Dr. Sola tadi adanya klinikal virtual ya dok untuk mengantisipasi adanya pemenuhan requirement yang cukup sulit karena harus segera menyediakan ruang aerosol adalah sangat sulit bagi sebuah rumah sakit demikian juga saya pernah mengikuti webinar yang diadakan oleh Adea itu juga mengatakan bahwa salah satu yang disuggestikan untuk mengatasi adanya stagnan dari kasus itu adalah menggunakan klinikal virtual nah bagaimana untuk seleksi penentuan bahwa yang ini boleh menggunakan klinikal virtual sementara yang ini harus melakukan sendiri apakah mungkin ya dari penurunan requirement itu secara bertahap itu minimal harus ada itu tadi untuk seperti pertanyaan Dr. Deddy dan juga Dr. Supri untuk pemenuhan minimal professional pass seperti itu dok Dr. Sola Huden maupun Dr. Kortino terima kasih siapa silahkan Prof. Kortino dulu mungkin saat ini oke jadi kalau di tempat kami karena belum ada pernah didisuskan mengenai virtual klinik karena memang kita sudah mempunyai expectation bakal bakal buka gitu jadi bakal buka bulan 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 dan dan dengan adanya penambahan waktu untuk klinik jadi diharapkan paling enggak mudah-mudahan mahasiswa tidak akan tertinggal jauh in terms of requirement ataupun menyelesaikan comprehensive treatment gitu tapi again everything is very fluid kalau kita istilahnya sini everything is very fluid kita juga gak tahu apakah nanti ada mahasiswanya ada fakultinya tapi belum tentu pasiennya mau datang gitu karena kita kemarin juga survei ada murid yang bilang bahwa pasiennya dia itu walaupun muda tapi dia tinggal dengan orang tuanya jadi dia tidak mau dia bilang saya lebih baik saya tunda pemasangan crown saya dibandingkan saya ke kampus dan akhirnya pulang bisa membawa virus ini jadi dan itu yang masalah yang saya rasa dialami oleh semua fakultas di seluruh dunia jadi sampai saat ini saya belum melakukan adanya simulasi klinik oke tapi kalau saya sih selesai saja saya melihat bahwa in the future hal ini bakal terjadi saya sendiri saat ini sedang bikin program bekerja sama dengan teman saya bikin VR virtual reality simulation dimana saya sebagai fakulti juga bisa ada di dalam ruangan itu dengan muridnya sehingga saya mudah-mudahan in the future we can also perform real OSCE VR OSCE mudah-mudahan in the future oke itu sharing dari tempat kami ya Malaysia virtual kita pakai di semoden itu dental simulator itu seperti ya pilot itu ya sebelum mereka terbang saat betul-betul pakai pesawat simulator untuk kasusnya sebetulnya adalah kasus pengulangan maksudnya seperti ini kita yang maksudnya itu sudah tetap memenuhi minimal requirement yang digariskan oleh Malaysia Dental Council misalnya ya untuk kasus crown minimal adalah satu anterior satu posterior itu bridge minimal satu posterior dan satu anterior juga itu minimal sekali nah tapi kebetulan di kampus kami dikasih lebih memang misalnya ya untuk anterior diminta dua atau diminta tiga posterior diminta dua lagi itu bridge juga diminta lebih so jadi kalau mereka memang apa sebetulnya sudah memenuhi standar sudah memenuhi standar MDC tetapi untuk standar kita belum kurang masih kurang lagi nah itu nanti standar pengulangannya boleh pakai virtual reality tadi pakai simulator itu kalau kebetulan belum ada kasus juga nanti mereka akan diintensifkan pakai itu sampai mereka dapat kasus jadi seperti tadi setuju juga semuanya bahannya pasien dengan appointment tapi tadi Prof. Khodina juga berkata bahwa mungkin ada pasien yang mau datang nah itu terpaksa nanti dia tetap harus memenuhi requirement itu dengan kita kasih kita kasih kasus lebih misalnya satu ini baru kita propose ya satu case real betulan misalnya bridge betulan itu equal dengan 4 simulator misalnya 4 simulator 5 kali simulator seperti itu nah dia memenuhi itu dulu lalu kita kasih pas kita kasih lulus tapi dengan profesional nanti dia harus kembali lagi untuk memenuhi begitu ada kasus yang dia perlukan itu dia harus kembali misalnya dia gak sempat mengejaran bridge tapi dia harus mengejar lulus ini diluluskan dulu setelah dia lulus jumlah berkali depat menggunakan digital simulator plus dengan pantom juga nah nanti dia harus datang lagi ke fakultas mengerjakan pasien betulannya supaya memenuhi itu lah MDC masih gak mau mengurangkan seperti itu tapi saya rasa itu cukup minimal sekali satu crown depan anterior satu crown posterior satu bridge anterior atau posterior itu saja kira-kira seperti itu boleh saya tambahin ya jadi gini kalau kita disini ada namanya National Board National Board Examination which is written exam part 1, part 2 dan juga ada State Board State Board itu sebelum-sebelumnya itu adalah melakukan tindakan pada pasien jadi misalnya untuk kelas 1 ataupun kelas 3 komposit itu kita lakukan pada pasien dan karena adanya wabah COVID ini itu pasiennya sekarang sudah bisa diganti dengan Tepodon untuk State Licensure oke untuk State Licensure jadi setelah mereka lulus mereka mesti ambil State Licensure itu sudah bisa sudah diganti dengan dengan Tepodon oleh American Dental Association terima kasih terima kasih Dr. Kortino dan Dr. Sola Dr. Nono bagaimana? sudah baik terima kasih untuk yang kesempatan kedua kami akan menanyakan pertanyaan dari Dr. Dedi atau Dr. Dedi silakan nanti untuk menanyakan langsung tidak apa-apa yang berikutnya adalah dari Dr. Sikit pertanyaan dari Dr. Sikit beliau adalah kebetulan Ketua Komite Pengendalian Infeksi DRSGM UPM ini ditujukan kepada Dr. Kortino yang beliau menanyakan untuk yang digunakan pada APD level 2 itu kalau di sana materialnya terbuat dari apa begitu kepada Dr. Dedi silakan untuk bertanya langsung ya baik terima kasih Dr. Tita atas waktunya dan terima kasih kepada Prof. Sola dan juga Prof. Kortino untuk presentasi yang sangat menarik sekali untuk Prof. Sola mungkin tadi beberapa sudah dijawab ketika memberikan jawaban terhadap pertanyaan Dr. Nuno yang pertama terkait dengan professional pass tadi yang ini yang saya tanyakan untuk professional pass ini apakah itu sama untuk semua semua fakulti di Malaysia ataukah mungkin tiap-tiap fakulti mempunyai suatu kebijakan yang berbeda-beda untuk menentukan mahasiswa yang mendapatkan professional pass itu yang pertama kemudian setelah dua bulan nanti mereka akan kembali untuk memenuhi minimum requirements for kompetensi yang sudah diberikan oleh konsil kemudian kasus-kasus apa saja yang harus mereka kerjakan untuk memenuhi itu dan apabila itu tidak bisa terpenuhi selama dua bulan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa mungkin itu pertanyaan dari saya terima kasih dokter kita dan terima kasih prof. sekolah dan terima kasih akan melekat dan juga tentu tangan panjang kemudian juga mesti sampai dengkul berarti dan itu kita dulunya kemarin itu ada yang kalau yang bagus itu memang yang rada tebal kemudian kancingnya di depan sekarang kancingnya itu dipakai ke belakang jadi jadi kancingnya dipakai ke belakang jadi orangnya dipakai kebalik supaya nanti kalau ada aerosol tidak akan masuk kelewat lewat kancing itu jadi kalau bahannya nanti saya bisa besok saya ke kampus saya bisa carikan bahannya yang pasti itu adalah disposable oke terima kasih dokter Tino tapi berarti pada prinsipnya adalah dia hydrophobic sehingga lebih ke arah water resistance begitu ya untuk pertanyaan dari dokter Dedy silahkan dokter Sola atau dokter Kortino yang tadi mengenai profesional atau temporary pas itu yang keputusan itu masih temporary juga bukan dari kami tapi dari Malaysia Dental Council dan Dental 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 Council semua itu akan menerima seperti itu tapi hanya untuk batch yang sekarang batch yang terjejas sekarang yang terkena kita panggil batch COVID-19 ini mereka akan dikasih juga tetap mereka harus kembali ke tempat-tempat masing-masing dengan dipikirkan juga mereka mungkin akan misalnya Dental School itu tidak kekurangan kasus bridge mereka nanti boleh di offer mereka sudah lulus tapi mereka harus kembali ke fakultas kebetulan fakultas mereka juga kekurangan kasus mereka akan dikirim ke fakultas yang ada kasus seperti itu dengan dipikirkan juga jadi memang betul saya setuju dengan Prof. Kutino tadi semua disini itu kita harus berliquid keputusan masih belum tahu lagi tapi itu sementara yang kita dapatkan jadi sama semuanya perlakuan sama tidak terpenuhi minimum requirement daripada MDC mereka harus kembali lagi itu saja jarang ada mahasiswa yang ketinggalan kereta jadi biasanya selalu lulus on time 99% selalu lulus on time jadi saat ini untuk D4 yang kemarin baru lulus 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya mereka walaupun mereka hilang waktu 2 bulan unfortunately or luckily mereka ya mereka we have to let them karena setelah karena mereka juga berdasarkan requirement dan there's nothing you can do within 2 months either you you pass or you don't pass dan ternyata mereka semua pass yang menurut saya yang bakal terkena impact ini adalah D3 rising D4 jadi mereka yang bakal mulai klinik bulan minggu depan saya rasa ini yang bakal paling terkena impactnya dan kita masih belum memikirkan juga bagaimana kalau mereka itu tidak bisa memenuhi menyelesaikan kasus-kasus yang 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 harus mereka penuhi jadi sampai saat ini kita belum ada belum ada diskusi jadi mungkin lah mungkin akhir tahun baru-baru bisa kita bisa pikirkan what is the next thing that we can do because unfortunately kita belum tahu nanti bulan in the fall apakah akan ada second outbreak atau tidak kita juga belum tahu there's nothing terima kasih mungkin Dr. Julita bisa sedikit menjawab untuk Dr. Supri ini atau Dr. maaf masih unmute baik terima kasih jadi memang ya kondisi ini kan ya kalau saya mengikuti diskusi juga dari webinar-webinar di luar negeri ini memang unpredictable bahkan kita di Indonesia pun mungkin dalam waktu tidak lama lagi kita akan mendapatkan undang-undang di jok yang baru gitu ya karena sistem pendidikan pun akan berubah menjadi akademik profesi setelah itu mereka lulus kemudian mereka harus magang tapi magang ini jadi ini menghilangkan tapi saya ya atau kita tunggu aja dari DPR tapi intinya draftnya itu sudah final dan sudah di koreksi kebetulan saya mendapatkan tugas untuk mengkoreksi semalam jadi memang nantinya mungkin juga akan ke arah ke sana gitu tapi kita juga saya nggak berani bilang karena ini juga sebelum undang-undangnya resmi keluar tentunya kita tunggu dulu gitu tapi ada kemungkinan ke arah sana saya bisa tambahkan maaf silahkan jadi terima kasih saya mengikuti sepenuhnya dari tadi dan terima kasih atas semua penjelasannya nah ada beberapa hal nanti yang ingin saya tanyakan pada Prof. Kortino dan Pak tetapi menyambung tadi tentang kemungkinan mahasiswa ditarik lagi ke kampus untuk memenuhi kompetensinya itu adalah pemikiran atau skenario paling akhir yang sempat muncul di Afdogi meskipun kemudian setelah berbicara dengan RSGM setelah berdapat bersama lalu ada solusi lain yang itu kemudian tidak muncul lagi yaitu dengan mengurangi pekerjaan-pekerjaan di rumah sakit dan menggantikannya dengan pekerjaan pantom pantomnya masih jadi soal sampai kemarin Pak Tajirin mengatakan supaya situasinya betul-betul di rumah sakit hanya pasien digantikan okelah di rumah sakit tetapi mungkin saja nanti internal bisa kita dicarakan gimana sebaiknya jadi tadinya kita berpikir bahkan di rapat-rapat RKF rapat koordinasi fakultas hampir sudah menjadi kesepakatan bahwa mahasiswa pada prinsipnya dalam masa pandemi ini tidak boleh menjadi korban masa studinya menjadi panjang kan begitu menjadi dirugikan mahasiswanya oleh karena ada pandemi ini jadi apa namanya uji kompetensi harus sesuai masa studi harus sesuai dengan apa yang disediakan ada pun kalau ada kekurangan tadinya skenario nya ya sudah nanti akan lewat CPD ya continuing professional development misalnya seperti itu nah itu juga sempat menjadi pemikiran hampir apa namanya menjadi konklusi di Afdogi meskipun saya lihat di draft terakhir ketika sudah dikolaborasikan dengan RSGM itu tidak muncul lagi jadi di draft tadi yang disebut pilih lita kalau sekian persen MTTW tidak perlu ke rumah sakit kalau mahasiswa yang apa namanya reguler itu dan sebagainya itu sudah sudah menyelesaikan masalah karena beban tidak ada di rumah sakit saya kira itu jadi kepada Prof. Portino saya ingin bertanya tadi bagus sekali beberapa skenario ada night clinic ada buka sabtu tetapi yang ingin saya tanyakan dan saya tanyakan waktu rapat koordinasi dengan Afdogi dengan RSGM kemarin tentang urgensi urgensi menggunakan rapid test apalagi ini masih muncul di slide lama saya kira Bu Yulita karena kemarin beberapa dekan juga mengkritisi ini saya lihat di Prof. Portino tidak ada itu keharusan itu bukan tidak penting tapi urgensinya apa karena begitu pertama rapid test tidak terlalu sensitif swab Prof. Portino menggambarkan tidak benjamin seseorang sekarang swabnya negatif lalu besok kontak lagi dengan orang tanpa gejala lalu ini agak susah sampai high cost itu saja dan lama nah di Malaysia juga saya tidak melihat ada itu jadi oleh karena itu di Afdogi saya sarankan tadi di Prof. Portino menyampaikan menjawab memang kalau ada suspect dari screening itu lalu ada dugaan konfirmasi dengan swab ada pertanyaan bahkan dari mahasiswa itu kalau dosennya di swab bagaimana dengan anupasennya karena transmisi bisa bolak-balik kan begitu jawabannya kalau pasennya sudah negatif ya tidak perlu APD macam-macam kalau begitu jadi selesai semuanya jadi saya kira mohon penjelasan tentang itu yang kedua saya melihat di Prof. Salahuddin itu tidak menggunakan N95 atau KN95 tapi menggunakan surgical mask itu saja saya tidak tahu di Prof. Portino di Prof. Portino ada dua disebutkan N95 sama KN95 ini penting untuk diambil keputusan karena ketersediaannya tidak mudah yang N95 kalau KN95 lebih gampang dan harganya jauh sekali dan saya saya dapat informasi bahwa KN95 itu recommended dari Kementerian Kesehatan jadi ini mohon apa namanya memang apa namanya sangat dinamis ya kita masih diskusikan beberapa hal saya kira itu yang ingin saya minta penjelasan silahkan Prof. Portino mungkin sama Prof. Soleh terima kasih terima kasih Pak Jektan Dr. Corvino dan Dr. Songat silahkan Oke mungkin saya coba jawab yang untuk N95 dan KN95 jadi sebenarnya kan memang kita tahu N95 itu yang buatan Amerika itu kan cuma beda merek KN95 itu adalah buatan dari China dan memang standartnya KN95 itu tidak se-stringen N95 tapi dalam arti kata misalnya N95 itu bisa 95% filter kemudian yang ini cuma hanya sekitar 92% filter tapi however karena limitation daripada provider dan mencari barangnya di market CDC juga sudah merekomendasikan untuk bisa dipakai KAE 95 di sini juga begitu Prof. Corvino banyak dipakai ini kan hanya produknya dari China satunya dari Eropa ya yang KN ini jadi kita hanya memakai N95 hanya untuk prosedur yang bakal memakai aerosol jadi mahasiswanya hanya konsult kemudian hanya berbicara dengan pasien ataupun melakukan karang gigi ataupun X-ray itu bisa dilakukan dengan menggunakan surgical mask itu harus limited karena kita kampus Anda bisa melihat murid kami ada 300 jadi kampus harus 200 itu satu hari setiap hari kemudian kalau soal rapid test sendiri memang menurut saya juga itu itu ada faktor biaya kemudian juga faktor kapan when do we have to do it itu semuanya masih diperdebatkan di kedokteran gigi di Amerika jadi tergantung juga kalau kemarin ini saya dengar dari oral surgery mereka akan kita akan memulai melakukan pemasangan implant itu operasi implant surgery bulan Agustus dan mereka mau mencoba untuk pasien-pasien yang akan dipasang implant mesti tes PCR dulu tapi ya ini ini baru uji coba jadi kita gak tahu nanti apakah pasien yang marah apa tidak dan siapa yang mau bayar yang dari Malaysia pertama saya jawab juga seperti kata Prof. Kottino mengenai masker kebetulan mungkin ada sedikit saya perlu jelaskan mengenai masker itu kami di Malaysia ini kami tidak menggunakan yang hanya pakai N95 yang standarnya Ineos sama Amerika atau yang dari United Kingdom FFP2 Tadi juga yang sebetulnya untuk EGP itu kita pakai N95 tetapi kita lihat juga nanti seandainya untuk dia memang bisa misalnya untuk scaling pakai ultrasonic ultrasonic itu memang lebih tinggi risikonya daripada reparasi brown bridge atau cavity yang memungkinkan kita pakai rubber dump jadi memang kebetulan kita masih stick dengan protokol bahwa menggunakan rubber dump dengan HVE yang efisien itu akan cukup mengurangi pemakaian boleh dikata tidak perlu memakai N95 cukup dengan masker yang masker sudah pakai face shield cukup itu saja tapi kalau memang kira-kira ini cold scaling memang dianjurkan kalau ada pakai N95 dan mengenai recycle pun saya coba propose dengan tunjukkan beberapa publikasi dari Amerika dan lain-lain masih setelahnya tidak diterima pokoknya masker itu sekali pakai buang jadi memang parah sekali seperti itulah dan mengenai apa tadi ya mengenai mengenai rapid test yang memang seperti saya bicarakan tadi memang dia tidak diromendasikan memang ditolak yang menggunakan anti-body antigen reaction itu memang dari kementerian memang tidak mengajurkan PCR juga itu sama sebenarnya yang membiayai siapa kecuali kalau memang dia itu petugas sehatan negara akan biayai tapi kalau biaya sendiri kita mengandalkan zonasi ini kita misalnya FKG kami berada di Pahang Pahang sudah dideklar sebagai green zone dan orang yang datang benar-benar terkontrol kita mengenalkan X tadi orang yang datang itu benar-benar terkontrol mobilitasnya terkontrol jadi kita bisa pastikan apa namanya dia yang datang orang-orang yang clear dari situ jadi itu saja kalau nanti sebetulnya karena PCR-nya sedang digunakan untuk masih untuk identifikasi kasus-kasus lain itu memang hemat biaya juga itu saya rasa boleh nambah sedikit Prof? boleh-boleh jadi tentang begini repopulasi atau mahasiswa kembali ke kampus di luar yang bekerja di RSGM apakah di sana ada regulasi yang mengharuskan isolasi mandiri atau self-isolation selama dua minggu baik di Amerika ataupun di Malaysia oke kebetulan saya jawab dulu ya kebetulan maswa kami semuanya ini memang tinggalnya tidak boleh dulu tinggal di asrama semua maswa wajib tinggal di asrama kebetulan saya memang kerjaan saya tiap minggu ngecek asrama itu ya mereka tuh yang mereka sekarang kita udah mulai ada pergerakan kembali ke asrama setelah para minister men-declare bahwa apa namanya sudah masuk recovery tetap kita wasu-asrama jadi maswa yang berada berada di daerah red zone mereka begitu masuk akan divaksukan dan asrama khusus kita punya satu bangunan asrama itu khusus untuk isolasi mereka self-isolation nah jadi mereka tidak boleh bercampur dengan masiswa steril kita panggil ya kita udah ada asrama masiswa yang terkunci selama bulan itu itu memang mereka clear bersih mereka tuh orang-orang steril jadi maksudnya kita atur itu dan mereka sudah mulai masuk klinik mereka tadi tidak dibenarkan keluar jadi hanya boleh dalam kapus aja kita sendirikan fasilitas seperti itu kalau mau keluar pun mereka harus on-kan tadi my trace dengan my sejahteranya seperti itu jadi memang banyak yang sudah download tapi mereka gak mau on-kan karena apa rasanya seperti diamati mungkin kalau Prof tahu yang apa yang S apa yang yang 360 apa yang live 360 apps itu kan rasanya diri kita seperti di track kemana-mana ketemu siapa itu jadi mata ada mata lain di mata-matai seperti itulah seperti Cina tapi dengan cara lebih halus belum pakai drone lagi tapi di Amerika gimana Pak Prof Cortino Prof Cortino di Amerika bagaimana kalau kami kalau untuk murid yang di luar state of Illinois itu misalnya ada di state of Michigan itu yang pertama adalah kami memberitahukan mengenai kekapan buka klinik itu sudah dia sudah di announce dua at least tiga minggu satu bulan sebelumnya sehingga and then based on peraturan mengenai self-isolation itu adalah bukan dari kami tapi adalah state regulation jadi mereka secara teori ya harusnya menyesuaikan in or react accordingly oke mungkin dari dari Dr. Julita ada penambahan silahkan jadi sedikit menambahkan memang jadi memang kewajiban untuk rapid test atau PCR ini memang mahasiswa yang mau masuk ke klinik itu memang kemarin diputuskan di dalam asosiasi rumah sakit 70 tapi memang ini belum harga mati dan lagi dasarnya adalah dari kementerian kesehatan nah jadi sekali lagi kami akan comply terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah di sisi lain indonesian dental association atau PDGI pun masih men-state gitu jadi beberapa petugas kesehatan yang dipuskesmas pun sebaiknya dilakukan rapid test dan menggunakan masker N95 dan karena keterbatasan N95 ini pun kami juga mencoba melakukan modifikasi apakah boleh KN tapi dengan KN itu berarti dia didopel oleh masker bedah dan ini yang disudah dibuat oleh tim PPI kami karena kalau memang N95 tidak ada bagaimana tapi ini kan kami belum mendapatkan persetujuan dari PDGI apakah kami boleh menggantikan masker N95 itu dengan masker bedah tapi sekali lagi zoning ini yang menetapkan jadi mahasiswa mungkin zoningnya bekerja di mana kalau di zoning merah tentunya tetap belum dimungkinkan tapi kami menunggu rekomendasi intinya dari PDGI juga ya baik saya berkata saya Bapak Dekan kita akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang dari tadi sudah raise hand yaitu Nadia Wijaya nanti silahkan bisa bertanya kemudian untuk yang berikutnya Dr. Nadia Wijaya dulu nanti untuk berikutnya akan kami berikan pada satu mahasiswa koas silahkan maaf Dr. Tita saya mahasiswa koas oh mahasiswa koas baik yang kedua nanti akan pada residen ya maaf saya ingin menanyakan saya mohon izin bertanya kepada yang pertama Dr. Cortino dan Dr. Solaudin apakah ada prosedur khusus untuk penanganan atau treatment pada pasien anak karena pasien anak itu kalau di klinik itu cenderung tidak bisa dirawat atau tidak bisa diatur lebih sulit mengaturnya lalu untuk kedua kepada Dr. Julita apakah ada inform konsen yang harus diisi oleh pasien bahwa pasien tidak akan menuntut apabila mohon maaf tentu kita tidak menginginkan kalau pasien ternyata tertular di lingkungan RSGM mungkin dari mahasiswa koas atau dari lainnya karena kebetulan di tempat saya di Malang itu ada rumah sakit yang dicurigai malah jadi kluster baru seperti itu terima kasih gitu oke silahkan dokter interesting question saya teruskan aja jawabannya yang pasti saya tidak tahu karena saya bukan pediatrik dentis saya prostodontis tapi kalau menurut saya pertama saya akan coba tanyakan besok pada waktu saya ke kampus dengan kepala departemennya apakah ada SOP khusus untuk ini tapi kalau menurut saya kalau soal perawatan hampir semuanya sama paling yang SOP-nya yang yang kita terapkan di sini adalah companion-nya jadi dulu-dulunya biasanya kalau di sini ini yang kebanyakan pasiennya kita orang Meksiko ataupun orang Meksiko dan mereka kalau sekali datang anaknya satu pasiennya satu tapi yang datang bapak, ibu, kakek, nenek semuanya datang semuanya jadi paling enggak yang itu yang akan yang sedikit berubah jadi hanya diminimize orang-orang apa aja yang bisa datang untuk menemani pasien itu sendiri oke terima kasih baik bagaimana Nadia iya iya cukup sudah cukup jelas ya baik yang selanjutnya ini mohon maaf karena ini Prof. Cortino di sana sudah hampir midnight ya nanti terlalu malam kita untuk selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada dari residen ini dari Lukman pertanyaannya nanti yang kedua dari tadi juga sudah resen ada Prof. Nina nanti monggo silahkan Prof. Nina dari Dr. Lukman residen bertanya mohon maaf bagaimana dengan protokol kerja pasien kami di RSGMDoc saya kira ini pertanyaan untuk Dr. Yulita dan setelah ini nanti kami persilahkan untuk Prof. Nina terima kasih monggo Dr. Yulita halo selamat pagi selamat malam untuk Dr. Cortino yang sudah masuk tengah malam ya ini ya hampir dini hari baik pertanyaan saya sederhana terkait tadi untuk proses pembelajaran bagi preklinik saya ingin lebih sedikit detail ingin mengetahui baik dari unsus tempatnya Dr. Cortino maupun dengan Prof. Saludin monggo mohon saya diberi sedikit penjelasan penjelan untuk supaya para mahasiswa kita betul-betul siap ketika memasuki preklinik jadi persiapannya bagaimana dan apakah masih ada keterbatasan dalam hal topik bahasan yang diberikan atau memang sudah siap semua preklinik diberikan terima kasih saya jawab dulu ya boleh terima kasih Prof. Regina mengenai preklinik kebetulan ya kami disini year one year two year three four five consider klinik jadi kita memang saat ini yang saat preklinik belum disini kan masuk dulu karena prioriti dilipikan kepada year five nah sementara ini kita akan memulai tanggal 15 nanti itu menekan online cara jauh itu nah begitu lab dibuka insyaallah kita siapkan semuanya yang tadi social distancing juga mereka cara memakai mereka akan kita suruh cari walaupun preklinik di lab mereka akan kita suruh pakai PPE ya PPE tapi PPE itu boleh dipakai lagi hanya buat latihan saja latihan mereka kita biasakan mereka pakai face shield karena banyak mengeluh itu juga memang forehand sudah dilatih tapi dulu belum terlalu dipaksa tapi karena kita enforce sejak di preklinik biasanya forehand dilatih sudah masuk klinik dan ini sudah kita dilatih sejak itu dan akan kita perkuat dengan cara mereka sepatu mengejeng phantom mereka harus pakai dilatih yang menggunakan high volume effect seperti itu itu skenario kami sementara ini kalau yang teori-teori jalan tidak berubah online lain lah jadi mengenai preklinik semuanya jadi hari ini kami start semuanya preklinik complete complete denture kemudian dengan implant semuanya start hari ini yang berubah adalah dimana kita pertama adalah social distancing antara murid satu dengan yang lainnya jadi dibikin jaraknya kemudian juga kita membuat kelompok-kelompoknya menjadi lebih kecil jadi misalnya dulunya satu ratio-nya itu 111 12 sekarang menjadi sekitar 18 spacing lebih banyak jadi waktunya jadi misalnya grup satu itu dari 8 sampai 12 sampai 11 kemudian 11 sampai di spacing kemudian juga yang paling penting adalah grupnya itu selalu sama sampai akhir blok sehingga kalau misalnya di outbreak hanya grup itu saja yang mesti isolasi memudahkan tracing juga nantinya kalau grupnya itu sama gitu kalau sampai ada outbreak itu untuk isolasi baik terima kasih itu juga mesti dipikirkan juga untuk mencari dosennya juga yang banyak dosen senior yang tidak mau balik lagi untuk ketemu dengan murid-murid itu juga mesti dipikirkan usia inilah kadang-kadang kita terbenar pada yang tadi dikatakan 60 tahun tadi itu lho dok lanjut usia dengan pemobit kalau misalnya 60 tahun sehat mungkin juga no problem lah gitu kan saya tidak tahu kalau peraturan yang di Amerika bagaimana apakah usia ini sangat rigid atau bagaimana kita semuanya serahkan kepada individu masing-masing jadi kita juga mengehat untuk bilang mereka tidak boleh datang ke kampus jadi karena bisa disu nanti kalau kita bilang begitu jadi kita memberikan kebebasan kepada mereka apakah mereka mau early retirement atau kalau mau work from home atau kalau mau balik ke kampus itu semuanya kita berikan kepada opsi kepada mereka ya terima kasih moderator terlata dapet kita ya terima kasih terima kasih Prof. Nina untuk selanjutnya monggo kepada Dr. Yulita ini tadi dan ternyata selain dari residen bagaimana protaknya ternyata tadi ada satu pertanyaan dari Nadia Wijaya yang belum belum terjawab bagaimana inform concern untuk pasien nanti kalau misalnya pasien itu tertular bagaimana mungkin adik-adik khawatir akan bila terjadi seperti ini lalu bagaimana monggo Dr. Yulita jadi untuk inform concern ini memang untuk pasien kita juga akan memperlakukan jadi tapi tentang kalau terjadi penularan tidak akan menuntut tentunya tidak seperti itu tapi lebih pada kejujuran dan sekali lagi berdasarkan regulasi itu tanggung jawab rumah sakit ini untuk menjamin lingkungan yang aman termasuk providernya tadi juga harusnya tidak ada yang positif demikian jadi dengan menjaga lingkungan aman seharusnya pasien itu seharusnya tidak akan mendapatkan penularan di rumah sakit tapi kita juga menambahkan inform kejujuran karena kadang-kadang pasiennya yang tidak jujur sehingga yang penularan adalah provider di rumah sakit nah itu yang pertama dan juga kemudian tadi juga kalau menyambung mengenai prosedur intinya secara prinsip kita menyiapkan ruang yang sama jadi lantai satu tempat kerja residen itu akan kita buat juga ruang untuk non-aerosol dan saat ini memang kita beberapa melakukan modifikasi dari requirement nah ini yang kami mohon juga nantinya dari masing-masing oligium juga ya karena kapasitasnya akan berbeda saat ini sehingga kita di RSGM UGM ini pun kita tidak bisa seperti dulu lagi mungkin yang bisa kita ubah menjadi ruang aerosol mungkin hanya tiga yang dekat jendela saja kan kebanyakan yang di tengah itu nggak akan bisa karena harus mempunyai ventilasi yang baik nah bagaimana dengan requirement ya tentunya nanti kami akan bicara dengan komkordik dan tentunya masing-masing prodi juga akan berkoordinasi dengan oligiumnya dan untuk forehandednya ini juga akan menjadi syarat jadi tadi forehanded ini apakah dengan perawat bukan forehanded adalah dengan mahasiswa koas ini kemarin sudah kita putuskan di dalam rapat sebelumnya makanya koas ini harus dilatih bagaimana menggunakan HPS jadi high vacuum suction ini mereka juga harus rampil bagaimana mereka mengepaskan gitu untuk external suction dan sebagainya jadi bukan dengan perawat kita gak punya perawat sebanyak itu untuk forehanded dengan presiden jadi itu yang prinsip-prinsip untuk presiden dan terakhir tadi sedikit menambahkan dosen-dosen nah makanya sebetulnya di beberapa khususnya seperti di Trisakti dosen non-klinik ini bisa juga untuk mengawasi mahasiswa koas karena tadi sebetulnya kembali pada prinsipnya kami tadi menyatakan diutamakan karena dengan adanya risiko usia 60 tahun ke atas tapi kalau yang bersangkutan dengan menulis inform-konsen bersedia ya gak masalah tapi bagaimana kalau tidak bersedia nah ini yang kalau dengan faktor umur dan sebagainya tentunya apakah bisa dosen non-klinik yang memenuhi syarat karena kita punya juga standar yang dikeluarkan oleh Kemenidikut saat itu mengenai standar Nasional Pendidikan Kedokteran SNPK bahwa yang boleh bekerja itu adalah dokter dengan pendidikan master tapi sesuai dengan kompetensinya ya kalau koas tapi kalau untuk ke residen tentunya tidak bisa selain dokter yang spesialis konsultan mungkin itu tambahan saya dokter kita karena waktu juga sudah lebih atau nuang dan satu lagi saya ingat jadi setelah ini kita akan masuk ke sesi-sesi yang lebih teknis begitu jadi jangan lupa nanti ada yang menanyakan alur ada yang menanyakan kalau satu APD dua itu enggak yang tentunya akan diganti adalah bon masker tapi itu nanti dalam sesi yang lebih teknis dalam sosialitas terima kasih banyak dokter Yulita karena waktu ini kita juga sudah melebih sekitar 20 menit dari yang kita rencanakan dan ini semua karena kita pertama kali berkumpul sampai 670 sekian itu tadi dan bertemu dengan Prof. Sola Prof. Korpino dan kemudian Dr. Yulita juga tentu saja ini suatu webinar yang sangat menarik sehingga akan memperkaya kita memperkuat keyakinan bagaimana kita akan memulai lagi klinik pendidikan ini dan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa koas dan residen jangan khawatir pertanyaan kalian semua sudah kami catat dan itu nanti seperti yang dikatakan oleh Ibu Direktur bahwa nanti kita masih akan ada tiga lagi sosialisasi yang akan bicara masalah teknis nah ini nanti bisa empat maaf ada empat ya ada empat karena total lima dengan ini nanti juga silahkan ditunggu untuk berita-berita selanjutnya untuk mempersiapkan kita semua kembali pada suatu keadaan normal yang baru baik karena sekarang saya kira sudah jam 11 lebih 20 saya sebagai saya Tita yang pada saat ini kebetulan mengawal diskusi yang sangat menarik pada siang hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya kepada Prof. Sola Prof. Tino dan Dr. Yulita yang pada siang hari ini telah banyak sekali memberikan insight memberikan sharing pengalamannya kepada kita semua dan juga tentu saja kepada Pak Dekan dan Ibu Wadek Ibu Wadek seluruh Sivitas Akademi FKG UGM dan juga teman-teman di RSGM UGM juga adik-adik OAS dan Mbak Mas Residen yang tercinta terima kasih sekali atas semua partisipasinya saya pribadi mohon maaf apabila di dalam membawa acara ini ada sesuatu kekurangan atau ada yang salah selanjutnya saya kembalikan kepada MC Dr. Dita monggo Dr. Dita terima kasih sekali kepada Dr. Margareta dan juga para pembicara atas paparan dan juga sharing pengalaman yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua tibalah kita di penghujung pertemuan dan ucapkan terima kasih sekali atas partisipasi dari seluruh peserta pertemuan sejak pagi hingga siang hari ini dimanapun Anda berada semoga kita semua tetap bekerja secara produktif aman dan selalu menjaga mutu dan keselamatan pasien di tengah pandemi COVID-19 kita bisa UGM bisa bersama menghadapi COVID-19 apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan pagi ini kami memohon maaf yang sebesar-besarnya sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Prof. Fatino dan Prof. Shollah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Fatino terima kasih Prof. Shollah terima kasih semuanya Pak Fisipan terima kasih semuanya semuanya pamit dulu ya terima kasih banyak Prof selamat berkarya terima kasih banyak Assalamualaikum 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 Pak Tunun juga kepada semua tim IT yang sudah support Pak Tunun Dr. Rian dan Dr. Pasta kami-sami juga teman-teman dari FKKMK terima kasih banyak Mas Irvan dan Mbak Leni kembali memakai masker iya Pak Lopi bangun ketularan pakai masker Lopi oke ada-ada mahasiswa sampai ketemu di sosialisasi-sosialisasi selanjutnya ya don't miss it di sosialisasi Terima kasih.